Apa jadinya jika seorang pembersih jasad kaiju tiba-tiba saja menjadi kaiju itu sendiri Lalu kemudian dia diincar oleh seluruh pasukan pertahanan di seluruh Jepang Anime bertema kaiju yang dibawakan secara fun ini berjudul Kaiju No. 8 Yang dimana anime ini juga menjadi salah satu top tier anime musim ini guys Jadi gak usah pake lama lagi, kita langsung masuk aja ke cerita utamanya Di awal scene, diperlihatkan orang-orang di kota Yokohama tampak sedang menjalani aktivitasnya seperti biasa Namun ketenangan itu seketika berubah menjadi kepanikan Setelah tiba-tiba saja seekor kaiju muncul dan membuat kekacauan di tengah kota Dan karena kejadian itu pemerintah akhirnya mengaktifkan sirine darurat Lalu tidak lama kemudian terlihat para anggota militer yang saat ini sedang mengevakuasi para warga ke tempat pengungsian Lalu dari berita yang beredar juga diketahui Kalau kaiju yang muncul saat ini berukuran 60 meter dengan skala kekuatan 3,5 Yang dimana kejadian itu pun disiarkan secara live sehingga masyarakat di luar kota Yokohama juga dapat menyaksikan kejadian tersebut Hingga akhirnya pasukan pertahanan divisi 3 pun muncul Karena divisi mereka lah yang bertugas untuk melindungi kota Yokohama Dan saat ini dengan menggunakan helikopter Mereka pun berniat untuk memancing kaiju tersebut ke tempat target operasi Dan ketika para anggota divisi 3 sudah berhasil memancing kaiju tersebut Tampak seorang prajurit wanita pun akhirnya muncul Lalu membasminya dengan sangat mudah Yang dimana? Sosok wanita itu adalah sang kapten dari divisi 3 itu sendiri bernama Ashiro Mina Kemudian setelah berhasil menang Saat ini divisi 3 tampak mendapatkan tepuk tangan sangat meriah dari masyarakat Terlebih lagi mereka berhasil mengalahkan kaiju tersebut tanpa mengalami luka sedikit pun Di sisi lain tampak terlihat seorang pria paruh bayah sekaligus MC dari anime ini bernama Hibino Kafka Yaitu seorang petugas pembersih jasad kaiju Dan bersama timnya Kafka tampak akan segera memulai pekerjaannya Hanya saja saat memulai membersihkan bangkai kaiju Tanpa sengaja salah satu dari mereka mengalami kecelakaan dalam bekerja Dan dengan sangat cekatan Kafka berhasil menyelamatkannya Hingga akhirnya Kafka pun dipanggil oleh sang atasan untuk dipindahkan ke bagian lain Yang ternyata saat ini Kafka diperintahkan untuk membersihkan bagian usus Dan hal itu jelas membuat Kafka ingin segera melarikan diri Namun sayangnya dia tetap tidak bisa menolak pekerjaannya itu Yang dimana salah satu rekan kerjanya pun menjelaskan kepada juniornya Kalau seseorang yang baru saja bekerja di bagian sana Maka dia tidak akan bisa makan untuk sementara waktu Singkat cerita saat ini terlihat Kafka sedang berbaring di atas kasur Untuk melepaskan rasa lelahnya Namun menurutnya aroma dari kotoran kaiju itu masih terus saja menempel pada hidungnya Hingga akhirnya tidak lama kemudian dia pun melihat berita di televisi Tentang divisi 3 yang baru saja berhasil menetralisir kaiju di kota Yokohama Yang dimana sang pembawa berita pun juga menyoroti sepak terjang sang kapten Ashiro Mina Yang saat itu baru berusia 27 tahun tapi sudah berhasil menghabisi ratusan ekor kaiju Dan menurut sang reporter reputasi Mina juga merupakan yang terbaik di antara semua kapten yang ada Sehingga dia pun digadang-gadang akan menjadi kandidat utama dari komandan divisi Di momen ini fakta menarik pun akhirnya terungkap guys Karena ternyata Mina adalah sahabat masa kecilnya Kafka Tidak hanya itu Terlihat juga Kafka dan Mina saling berjanji kalau mereka akan menghabisi semua kaiju suatu saat nanti Tapi sayangnya janji hanyalah janji Karena pada kenyataannya Setelah dewasa mereka berdua memiliki nasib yang sangat berbeda Yang dimana saat ini Kafka hanyalah seorang om-om yang bertugas untuk membersihkan bangkai kaiju Sedangkan Nina seorang kapten yang sangat dipuja oleh masyarakat Dan menyadari kenyataan itu Kafka sangat menyesalinya Sin kemudian memperlihatkan Kafka yang saat ini tampak sedang pergi menuju tempatnya bekerja Dan sesampainya di sana Dia pun diperkenalkan dengan anak magang bernama Ichikawareno Yang juga bertekad untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan Hanya saja saat itu rekannya yang lain tampak mengejek Kafka Karena dulu dia juga sempat memiliki impian yang sama seperti Ichikawa Namun karena terus-terusan gagal Kafka pun akhirnya menyerah guys Hanya saja setelah mendengar hal itu Ichikawa tampak sangat kesal Ichikawa berkata Kalau dia tidak mengerti kenapa Kafka bisa menyerah begitu saja Dan Kafka pun beralasan Kalau dia sebenarnya sudah berusaha semampunya Hingga akhirnya dia pun mengerti tentang batas kemampuannya itu Terlebih lagi umurnya saat ini sudah menginjak 32 tahun Namun setelah mendengar berbagai alasan dari Kafka Ichikawa pun tampak semakin kesal Kemudian dia pun pergi begitu saja Singkat cerita tim Kafka pun akhirnya kembali bekerja Dan saat ini Kafka bersama Ichikawa ditugaskan untuk membersihkan bagian usus kaiju seperti biasa Dan setelah selesai dengan pekerjaannya Mereka pun tampak bersantai di sebuah taman Hanya saja saat ini Kafka tampak merasa senang Ketika melihat Ichikawa menderita di awal dia bekerja Hingga akhirnya melihat Ichikawa tidak berselera melahap makan siangnya Kafka pun berinisiatif memberikan vitamin kompleks berserta penutup hidung Agar dirinya bisa bertahan hingga sore nanti Ya walaupun awalnya kesal Kafka sebenarnya sangat peduli guys dengan juniornya itu Dan sebagai senior yang baik Saat ini tampak Kafka juga banyak sekali membimbing Ichikawa di awal dia bekerja Hingga akhirnya dia pun berhasil melewati hari pertamanya Singkat cerita sore pun akhirnya tiba Dan saat ini tampak Ichikawa dengan setulus hati mengucapkan terima kasih kepada Kafka Dan tidak hanya itu Ichikawa juga memberitahu Kafka tentang usia perekrutan pasukan pertahanan yang diperbesar hingga 33 tahun Karena menurutnya saat itu dia melihat Kafka sangat kesepian ketika berkata untuk menyerah Dan mengetahui juniornya itu sangat peduli terhadapnya Kafka juga mengucapkan terima kasih Namun tiba-tiba saja kejadian tidak terduga pun akhirnya terjadi Lalu menyadari dirinya dan Ichikawa saat ini dalam keadaan yang sangat berbahaya Kafka pun meminta Ichikawa untuk segera pergi dan meminta bantuan kepada pasukan pertahanan Ya pada awalnya Ichikawa tampak menolak perintah itu Namun Kafka masih terus bersikeras kalau Ichikawa harus segera pergi Karena menurutnya Ichikawa tidak boleh mati di tempat seperti ini demi menggapai impiannya Terlebih lagi mereka juga tidak bisa melawan kaiju itu walaupun tetap bersama Namun di tengah kejadian itu tiba-tiba saja Kafka teringat kembali pada masa lalunya saat bersama Mina yang saat itu sedang bersedih Karena kucingnya bernama Miko tewas akibat serangan kaiju Yang dimana mereka berdua tiba-tiba saja berkata secara bersamaan Kalau mereka berjanji akan menjadi pasukan pertahanan Hingga akhirnya Kafka pun menantang Mina Untuk berlomba-lomba menjadi seorang petugas yang sangat keren nanti Dan bersama-sama memusnahkan semua kaiju Kemudian Shin kembali memperlihatkan Kafka yang saat ini masih dikejar oleh kaiju yang sebelumnya tiba-tiba muncul Namun saat Kafka akan melawan Tubuhnya malah terlebih dahulu terkena hantaman Hingga akhirnya kakinya pun patah Dan saat tubuhnya itu akan dilahap tiba-tiba saja Ichikawa kembali muncul dan menghajar kaiju tersebut dengan sebuah tongkat besi Saat itu Ichikawa pun berkata Kalau dirinya tidak akan menjadi seorang petugas pertahanan apabila dia kabur meninggalkan Kafka begitu saja Mendengar kata-kata itu Kafka pun teringat kembali dengan kegagalannya di masa lalu Dan saat ini dia merasa kalau dirinya itu benar-benar tidak berguna Yang bahkan tidak bisa melindungi juniornya Namun saat kaiju itu akan menghabisi mereka berdua Tiba-tiba saja seekor harimau putih pun muncul bersamaan dengan beberapa tembakan Yang akhirnya membuat kaiju itu hancur luluh lantak Yang ternyata sosok penyelamat mereka itu adalah Kapten Ashiro Mina bersama dengan para anggota divisi 3 lainnya Hanya saja melihat Kafka di hadapannya Mina seakan tidak peduli Kemudian dia meminta anggotanya untuk menolong para korban yang terluka Singkat cerita saat ini terlihat Kafka terbaring di rumah sakit bersama Ichikawa Saat itu Ichikawa pun berkata Kalau bukan karena pertolongan dari seniornya itu mungkin dirinya sudah mati saat ini Sehingga dia pun menganggap kalau Kafka benar-benar sosok yang keren Mendengar ucapan dari Kohainya itu Kafka pun tampak kembali bersemangat Dan dia pun teringat kembali dengan janjinya bersama Mina dulu Kemudian Kafka juga mengucapkan terima kasih Karena berkat Ichikawalah dirinya sudah tersadar Dan akan kembali berusaha untuk menjadi seorang petugas pertahanan Namun saat itu tiba-tiba saja seekor makhluk aneh pun muncul Setelah melihat seniornya itu menjadi seekor kaiju jelas membuat Ichikawa sangat terkejut Begitupun dengan Kafka Dan sialnya saat itu muncullah seorang kakek tua yang sedang melewat Lalu kakek tua itu pun melaporkan kejadian tersebut pada para petugas Kemudian scene kembali memperlihatkan Mina dan Kafka di masa lalu Saat itu Kafka juga tampak berjanji kepada Mina Kalau dia akan selalu berada di sisinya Yang ternyata kenangan tersebut masih teringat baik oleh Mina Hanya saja saat ini dia merasa sangat kesal Karena menganggap Kafka adalah seorang pembohong Ya kecewa lah intinya guys Kemudian tiba-tiba saja dia pun mendapatkan sebuah panggilan Tentang kemunculan kaiju di rumah sakit Yokohama Dan saat ini dia pun akan segera bergegas ke sana Oke episode 2 guys Di awal scene diperlihatkan Mina yang saat ini sedang berjalan di tengah pasukannya Kemudian dia pun memberikan komando kepada divisinya Untuk segera mengalahkan kaiju yang saat ini muncul di rumah sakit sebelum memakan korban Hingga akhirnya sirine darurat pun kembali diaktifkan Dan pemerintah juga meminta agar masyarakat Yokohama segera mengungsi ke tempat pengungsian Atau paling tidak Bersembunyi di dalam rumah sambil mematikan lampu dan menutup pintu rapat-rapat Scene saat ini kembali memperlihatkan Kafka dan Ichikawa Yang tampak sangat panik setelah seorang pria tua muncul begitu saja di depan mereka Karena Kafka tidak ingin membuat kekacauan lebih parah lagi Kafka dan Ichikawa memilih untuk segera keluar dari rumah sakit Dan pergi menjauh dari keramaian Sedangkan di tempat lain pasukan divisi yang dipimpin Mina tampak akan segera menuju lokasi Namun tiba-tiba saja dia pun mendengar kabar Kalau saat ini kaiju tersebut sudah kabur dari rumah sakit dan bergerak menuju area evakuasi Kemudian scene kembali memperlihatkan Ichikawa yang sedang berlari di tengah malam guys Dan jelas saat ini banyak sekali pertanyaan yang ingin sekali dia sampaikan Hingga akhirnya demi berjaga-jaga dia pun ingin memastikan kalau kaiju di belakangnya itu merupakan senpai-nya atau bukan Namun bukannya mendapatkan sebuah penjelasan Tubuh kaiju Kafka malah bertransformasi menjadi lebih mengerikan Dan setelah kembali ke bentuk kaijunya seperti semula Sebuah hal menggelitik pun kembali terjadi Karena Kafka mengaku kalau tubuh kaijunya itu tiba-tiba saja ingin pipis guys Yang dimana menurutnya dia sendiri pun tidak bisa mengendalikannya Dan hal itu jelas membuat Ichikawa kebingungan Karena setelah dilihat tubuh kaiju Kafka itu tidak memiliki organ penting untuk mengeluarkannya Hingga akhirnya Melihat seniornya itu tampak sangat panik karena kejadian tersebut Ichikawa pun mencoba untuk menenangkan Dan memintanya untuk segera pergi menjauh karena merasa situasi mereka belum aman Namun saat itu Kafka pun bertanya pada Ichikawa Apakah dirinya saat ini masih tetap bisa menjadi seorang pasukan pertahanan? Lalu dengan sangat yakin Ichikawa pun menjawab tidak Bahkan menurutnya Kafka pasti akan langsung diserang saat itu juga Mendengar hal itu Kafka pun akhirnya menyadari Kalau impiannya untuk mengejar Mina sudah pasti tidak akan terwujud Dan jelas dia pun merasa sangat sedih Kemudian setelah melihat garis pembatas tadinya mereka akan segera pergi ke sana Karena menurut Ichikawa disana sudah tidak ada lagi manusia sehingga Kafka tidak perlu khawatir akan melukai seseorang Namun tiba-tiba saja Kafka merasakan seekor kaiju yang mulai mendekat dari bawah tanah Yang dimana menurutnya Kaiju itu merupakan yoju atau kaiju kecil yang sama seperti yang menyerang mereka sebelumnya Dan mendengar hal itu Ichikawa menyimpulkan Kalau saat ini adalah kesempatan mereka untuk bersembunyi Karena menurutnya jumlah petugas yang diperintahkan untuk menangkap Kafka akan menjadi berkurang Dan benar aja guys Di tempat lain Mina tiba-tiba saja mendapatkan sebuah sinyal tentang kemunculan kaiju baru Sehingga dia pun memutuskan untuk segera mendatangi lokasi dimana kaiju baru pun muncul Dan sebagian pasukannya lagi pergi menuju lokasi kaiju pertama yang tidak lain adalah Kafka Oke next Saat ini diperlihatkan seorang anak kecil sedang menangisi ibunya yang terluka parah Akibat tertimpa sebuah lemari yang cukup besar Namun tiba-tiba saja seekor yoju pun muncul di depan mereka Dan menyadari mereka dalam situasi yang berbahaya Sang ibu pun meminta anaknya untuk segera pergi dari sana Dan akhirnya yoju itu pun tampak akan melahapnya Namun untungnya di saat yang tepat Kafka pun muncul sambil menghantam yoju itu dengan kekuatannya Hanya saja melihat yoju itu muncul kembali Kafka pun meminta Ichikawa untuk segera membawa mereka berdua pergi menjauh Sedangkan dia akan berduel satu lawan satu melawan yoju tersebut Yang dimana tanpa disangka Kafka berhasil mengalahkannya hanya dengan satu serangan saja Namun tanpa disangka Sang anak yang awalnya takut melihat wujud Kafka yang sangat menyeramkan Tiba-tiba saja mengucapkan terima kasih dengan tulus kepadanya Yang dimana momen itu pun mengingatkannya kembali saat kecil dulu Ketika Mina mengucapkan hal yang sama kepadanya Lalu saat ini Kafka pun tampak membayangkan Kalau dirinya sedang berada di samping Mina seperti janjinya dulu Dan mengalahkan para kaiju bersama-sama Hingga akhirnya tidak lama setelah itu Kafka pun berhasil kembali berubah ke wujud manusianya Beberapa saat kemudian terlihat Mina dan para pasukannya tiba di tempat kejadian perkara Hingga akhirnya Mina pun mendekati sang anak yang sebelumnya ditolong oleh Kafka untuk dimintai penjelasan Hanya saja melihat anak itu tampak ketakutan Mina pun mencoba untuk menenangkan Dan berjanji kalau dia akan menghabisi semua kaiju yang ada Namun Mina pun tampak sangat terkejut Setelah mendengar kalau seekor kaijulah yang ternyata baru saja menolong mereka Singkat cerita 3 bulan pun telah berlalu Dan saat ini tampak sosok kaiju Kafka diilustrasikan menjadi sangat menyeramkan Berdasarkan saksi pertama yang tidak lain adalah si kakek guys Hingga akhirnya kaiju Kafka pun diberi kodenem kaiju Hachigo oleh pasukan pertahanan Alias kaiju nomor 8 Yang dimana sampai saat ini keberadaannya belum diketahui dan sedang menjadi buruan di seluruh Jepang Beberapa saat kemudian Ichikawa tiba-tiba saja diberikan dua buah surat oleh sang manajer Dan salah satunya adalah milik Kafka Hanya saja karena Kafka sudah bekerja sejak pagi Surat itu pun akhirnya dititipkan pada Ichikawa Yang ternyata surat itu adalah surat pengumuman seleksi awal pasukan pertahanan Dan Ichikawa pun dinyatakan lolos Dan saat akan memberikan surat itu kepada Kafka Saat itu Ichikawa juga sempat melihat hasil ujian dari seniornya itu Yang tampaknya Kafka juga ternyata ikut lolos guys Hanya saja mengetahui dirinya lolos Kafka tampak biasa saja Karena menurutnya ujian tahap kedualah yang selalu menggagalkannya Mendengar hal itu Ichikawa pun bertanya Apakah Kafka akan tetap melanjutkan tes keduanya Karena saat ini tampak Kafka belum bisa mengendalikan wujud kaijunya Karena menurutnya di saat ujian kedua nanti akan banyak sekali petugas yang mengawasinya Namun ternyata tekad Kafka sudah bulan Karena menurutnya ujian kali ini adalah kesempatan terakhirnya Yang saat itu sudah berumur 32 tahun Dan melihat semangat dari senpainya itu Ichikawa pun berjanji Kalau dia akan terus melanjutkan impiannya Walau nanti senpainya itu mengalami kegagalan Karena menurutnya mereka berdua itu adalah rival guys Namun setelah Ichikawa pergi Saat itu terlihat Kafka sebenarnya merasa lega karena sudah berhasil lolos di ujian pertama Oke next 10 hari kemudian Saat ini scene memperlihatkan Kafka dan Ichikawa Yang baru saja sampai di pangkalan pasukan pertahanan Tachikawa di Tokyo Barat Untuk mengikuti ujian tahap kedua Dan tidak hanya mereka Tampak para peserta lain pun akhirnya bermunculan guys Namun tiba-tiba saja seorang gadis datang mendekat Lalu memanggil Kafka dengan sebutan om-om Yang dimana Sang gadis itu pun ternyata hanya ingin memarkirkan mobilnya Di tempat mobil dinas Kafka terparkir Yang kebetulan berada di nomor 55 Karena menurut sang gadis Nomor 5 adalah nomor keberuntungannya hari itu Hanya saja karena Kafka menolak untuk memberikannya Gadis itu pun memperlihatkan setelan khususnya yang tampak menyerupai setelan dari pasukan pertahanan Dan setelah melempar mobil Kafka hanya dengan satu tangan saja Gadis itu pun memperkenalkan diri sebagai peserta ujian dengan nomor urut 2016 Yang bernama Shinomiya Kikoro Lalu setelah mendengar nama itu Ichikawa pun terlihat sangat terkejut Karena tampaknya dia mengenal gadis tersebut Namun tiba-tiba saja Shinomiya mengendus tubuh Kafka karena saat ini dia tampak mencium aroma kaiju dari tubuhnya Tapi untungnya Saat itu Ichikawa dapat meyakinkan Shinomiya Setelah dia mengaku kalau mereka berdua merupakan seorang pembersih bangkai kaiju Namun entah apa yang dipikirkan Kafka Saat itu dia malah memperlihatkan kekuatannya begitu saja Oke next episode 3 guys Setelah melihat kemampuan Kafka Shinomiya menjadi semakin bersemangat Dan dia pun berjanji akan mempermalukan Kafka selama ujian berlangsung lalu pergi begitu saja dengan pelayannya Hingga akhirnya mereka didatangi oleh dua penjaga Akibat bentuman keras yang sebelumnya terjadi Dan penjaga itu pun meminta mereka berdua untuk segera memasuki tempat ujian Namun sayangnya Semangatnya itu sangat berbanding terbalik dengan kekuatan fisiknya Karena saat ini terlihat Kafka yang sudah berumur tidak mampu bersaing dengan para peserta lainnya Hingga akhirnya Dia pun menerima peringkat ke-219 dari 225 peserta guys Dan mengetahui Kafka berada jauh di bawahnya saat itu Shinomiya pun tampak mempermalukannya di depan semua orang Hanya saja melihat senpainya itu tidak menggunakan kekuatan kaiju Ichikawa tampak cukup senang Saat itu Kafka juga berkata kalau dia tidak ingin berbuat curang Setelah melihat semua orang sudah berusaha dengan sangat keras Sedangkan di tempat lain Terlihat wakil komandan Hosina menyerahkan dokumen dari para peserta ujian kepada Mina Dan setelah melihat Kafka menjadi salah satu peserta Mina pun tampak terdiam sesaat lalu dia meminta Hosina untuk melanjutkan laporannya Bersamaan dengan itu Terlihat Ichikawa memberitahu Kafka tentang para peserta ujian yang sangat bertalenta Dimulai dari peringkat tiga dalam ujian tes fisik yaitu Iharu Furuhashi Yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Teknik Netralisasi Hachioji Kemudian Izumo Haruichi Yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Netralisasi Tokyo Selanjutnya ada mantan anggota Angkatan Darat Beladiri Jepang yaitu Kaguragi Aoi Yang saat ini menempati peringkat pertama dalam tes ujian fisik Dan tidak hanya itu Menurutnya para peserta lain pun tampak banyak sekali yang memakai seragam dari berbagai universitas netralisasi Dan mengincar karir sebagai seorang petinggi Namun menurutnya dari semua yang sudah dia sebutkan tadi Ada satu sosok yang paling hebat dan dikenal sebagai gadis paling jenius dalam sejarah Yang juga merupakan lulusan termuda dan terbaik dari Universitas Kalifornia Yaitu Shinomiya Kikoru yang saat ini masih berusia 16 tahun Dan menyadari gadis sebelumnya merupakan kandidat terkuat Kafka pun cukup terperangan Dan melihat senpainya itu kurang bergairah Ichikawa pun tampak memberikan semangat Karena menurutnya selama 2 tahun terakhir Tes selanjutnya selalu tentang penanganan jasad kaiju Dan itulah alasan kenapa dia memilih kerja sambilan sebagai pembedah kaiju Beberapa saat kemudian mereka pun dibawa ke sebuah gerbang raksasa Yang dimana pengawas ujian kali ini adalah wakil kapten Hosina dari divisi 3 Hanya saja saat itu Kafka dan Ichikawa tampak sangat terkejut Setelah mengetahui kalau ujian selanjutnya bukanlah membedah bangkai kaiju Melainkan menetralkan ancaman kaiju Dan mengetahui ujian kali ini berbeda dengan apa yang Ichikawa katakan Jelas membuat Kafka sangat kesal Dan begitu juga dengan Ichikawa yang merasa kecewa Hingga akhirnya wakil kapten Hosina meminta para peserta untuk menggunakan kombat suit Atau seragam anti kaiju yang didesain oleh perusahaan Izumo Teknologi yaitu GX4552 Yang dimana saat menggunakan setelan itu Ichikawa pun tampak sangat terkejut Karena menurutnya baju itu seolah bisa menyatu dengan tubuhnya Sehingga dia pun bisa merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa Beberapa saat kemudian Seorang teknisi divisi 3 bernama Okonogi Konomi Tampak akan segera mengukur kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh para kandidat Dimulai dari Izumo Haruichi Yang dapat melepaskan kekuatan tempurnya sebesar 18% Selanjutnya Kaguragi Aoi sebesar 15% Lalu Ichikawa Reno sebesar 8% Dan Furuhashi Iharu sebesar 14% Kemudian Komandan Hosina pun menjelaskan Kalau angka itu menunjukkan seberapa besar kemampuan mereka dalam mengeluarkan kekuatan dari seragam yang mereka pakai Dan saat ini dia pun merasa senang Karena menurutnya perekrutan tahun ini merupakan nilai dengan pelepasan tempur tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Namun sebuah kejutan pun kembali terjadi Karena ternyata Sinomiya berhasil melepaskan kekuatan tempurnya hingga sebesar 46% Kejadian itu pun jelas membuat Hosina mengeluarkan keringat dingin Karena menurutnya kekuatan sebesar itu seharusnya sudah masuk ke dalam level ketua tim Di sisi lain, saat itu Wakil Kapten Hosina juga tampak menghibur Ichikawa yang sedang merasa kecewa Karena dia hanya dapat melepaskan kekuatan tempur sebesar 8% saja Tapi menurutnya, apa yang didapatkan Ichikawa sebagai pemula sudah sangat bagus Asalkan tidak mendapatkan angka 0% Namun beda halnya dengan Kafka Yang ternyata dia mendapatkan angka 0% seperti apa yang diucapkan oleh Hosina Dan melihat hal itu tampak sang Wakil Kapten pun tertawa terbahak-bahak Karena menurutnya sebentar lagi Kafka pasti akan tereliminasi Hanya saja melihat Kafka bertingkah konyol seperti itu membuat Sinomiya merasa cukup kesal Karena menurutnya Kafka saat ini sedang menyembunyikan kekuatannya Hingga akhirnya, karena semua peserta sudah memakai setelan tempurnya Wakil Kapten Hosina pun akan segera memulai evaluasi final Dan membawa para peserta ke tempat ujian Lalu setelah sampai di sana, Wakil Kapten Hosina pun menjelaskan pada para peserta Kalau target mereka dalam ujian kali ini adalah seekor Honju alias Kaiju besar Dan 36 Yoju alias Kaiju kecil Dan untuk mengalahkannya, para peserta juga sudah dibekali oleh senjata anti Kaiju Selain itu, mereka juga akan diikuti oleh drone yang berfungsi untuk memantau pergerakan para peserta secara otomatis Dan nantinya, apabila nyawa mereka sedang terancam Maka perisai akan diaktifkan dari seragam yang mereka gunakan Namun menurutnya, apabila itu terjadi maka peserta tersebut akan tereliminasi Tidak lama kemudian, Hosina pun memulai ujian tersebut Dan dengan sangat cepat, para peserta pun langsung mencari di mana para Kaiju itu berada Namun dari para peserta yang ada Terlihat Sinomiya lebih dominan daripada para peserta lainnya guys Hanya saja berbeda dengan yang lainnya Saat ini Kafka bahkan sangat kesulitan untuk sekedar mengangkat senjatanya Hingga akhirnya Hosina pun memberitahu para peserta Kalau saat ini sang Kapten Ashiro Mina juga ikut mengawasi mereka di ujian final Sehingga dia pun meminta para peserta untuk menampilkan usaha terbaiknya Dan mendengar hal itu Kafka yang tidak ingin gagal akhirnya mencoba untuk berpikir tenang Kemudian dia pun menyadari fungsi lain dari drone yang sedang mengawasi mereka saat ini Dan berkat perkataannya itu Ichikawa pun akhirnya menyadari Kalau dalam ujian kali ini para penguji tidak hanya menilai dari jumlah Kaiju yang berhasil dinetralisasi Karena menurutnya apabila hal itu saja yang dinilai Maka penggunaan sensor saja sudah lebih dari cukup Begitu juga dengan Kafka yang merasa sangat yakin Kalau dalam ujian kali ini para penguji juga menilai tindakan yang diambil oleh para peserta Berdasarkan kemampuan dan situasi di lokasi Hingga akhirnya Sadar dengan kekuatan mereka yang lemah Kafka dan Ichikawa lebih memilih membantu para anggota yang saat ini sedang menyerang para Kaiju Alias menjadi tim support Beberapa saat kemudian Mereka pun akhirnya menemukan para anggota lain yang tanpa kesulitan menghadapi seekor Yoju Dan saat itu Kafka pun menyadari Kalau Yoju yang mereka hadapi itu adalah Yoju yang pernah dia tangani sebelumnya Sehingga dia pun mengetahui kelemahannya Dan setelah Yoju itu robo Kafka menjelaskan pada Ichikawa Kalau Yoju tersebut memiliki pendengaran yang sensitif Sebagai ganti dari penglihatannya yang buruk Lalu kemudian Kafka juga meminta Izumo Haruwachi dan yang lainnya Untuk menembak Yoju itu di bagian perutnya Hingga akhirnya Yoju itu pun dikalahkan dengan sangat mudah Yang dimana berkat kejadian itu Hosina pun tampak terkesima dengan kemampuan Kafka Lalu dari sana mereka berdua tampak berlari ke tempat lain Untuk membantu para peserta mengalahkan para Kaiju Namun tiba-tiba saja Kejadian tidak terduga pun akhirnya terjadi Dan mengetahui Kafka terluka cukup parah Tadinya Hosina ingin segera menggunakan perisai jarak jauh Namun untungnya saat Yoju itu akan menekam Kafka Tiba-tiba saja muncul seseorang yang menyelamatkannya Yang ternyata dia adalah Shinomiya Kikoru Namun saat Kafka akan mengucapkan terima kasih Shinomiya kembali mengejeknya lalu pergi begitu saja Sambil merendahkannya Yang dimana Saat ini tampak Shinomiya akan segera mengincar Honju Dan mendahului para peserta lainnya guys Di sisi lain berkat kejadian itu membuat Kafka tidak bisa lagi berdiri Karena ternyata kaki kirinya saat ini sudah patah guys Dan dari ruang operasi tampak wakil Kapten Hosina memperingatkan Kafka Kalau dirinya saat ini sudah mengalami patah tulang yang parah Sehingga dia pun menganjurkan Kafka untuk segera menyerah Daripada kondisinya menjadi semakin buruk Di sisi lain Menyadari kondisinya sudah berada di ujung tanduk Kafka pun merasa dirinya tidak pantas berada di samping Nina Dibandingkan para peserta lain yang jauh lebih berbakat darinya Terlebih lagi kekuatan tempur yang bisa dia lepaskan saat ini Hanyalah 0% saja Tapi walaupun begitu Kafka akhirnya memilih untuk tidak menyerah Dan dia pun berusaha kembali bangkit dengan kondisi kaki yang patah Lalu tiba-tiba saja sebuah keajaiban pun terjadi Karena output kekuatannya yang sebelumnya hanya 0% Saat ini meningkat menjadi 0,01% guys Dan kejadian itu pun jelas membuat semua orang di ruang operasi cukup terkejut Lalu sambil tertati-tati Kafka pun berkata pada semua orang kalau dia tidak akan pernah menyerah Oke next episode 4 guys Saat ini scene memperlihatkan Kafka yang sedang tertawa pada Ichikawa Sambil menyembunyikan rasa sakit di seluruh tubuhnya Dan melihat hal itu wakil Kapten Hosina pun tampak mengerti Kalau saat ini Kafka masih ingin terus melanjutkan ujian terakhirnya Hanya saja dia memperingatkan Apabila Kafka kembali berada dalam kondisi kritis Maka dia akan segera mengaktifkan perisainya Dan jelas mendengar hal itu Kafka pun merasa sangat senang Kemudian Kafka juga teringat kembali dengan perkataan Ichikawa sebelum ujian dimulai Yang dimana saat itu Ichikawa berjanji kalau dia akan terus berjuang sendiri Walaupun nanti terjadi sesuatu hal pada senpainya itu Namun ternyata omongan itu hanyalah bualan Karena saat ini Ichikawa tiba-tiba saja mengulurkan tangannya Dan meminta senpainya itu untuk berjuang bersama Kejadian itu pun mengingatkannya kembali dengan perkataan Ichikawa dulu Saat menolongnya dari lahapan seekor kaiju Hingga akhirnya Kafka pun mengerti dengan sifat kesatria dari kohainya itu Lalu dia pun menerima tawaran tersebut dengan lapang dada Beberapa saat kemudian kejutan pun kembali terjadi Karena saat ini Dengan semangat membara Ichikawa menggendong Kafka di pundaknya sambil berlari Dan jelas tingkah konyol mereka berdua itu membuat para peserta lainnya tercengang tidak percaya Begitupun dengan wakil Kapten Hosina yang auto ngakak melihat kelakuan mereka berdua dari ruang pengawas Sedangkan saat ini terlihat para peserta lainnya sedang berusaha mengalahkan para kaiju Namun lagi-lagi Kikoru bergerak dengan sangat cepat sambil membasmi para yoju seorang diri Yang bahkan dia tidak membiarkan para peserta lain untuk membantunya Hingga akhirnya Kikoru berhasil menghabisi seluruh yoju di areanya saat ini yaitu area delta Dan akan segera bertarung dengan Honju si kaiju raksasa Dan setelah Kikoru berhasil mengalahkan Honju itu seorang diri Evaluasi final pun akhirnya resmi berakhir Di sisi lain Kapten Hosina menganggap kalau ujian evaluasi kali ini berakhir dengan sangat cepat Bahkan tadinya dia berfikir kalau setidaknya ada 30 peserta yang tereliminasi Namun pada akhirnya semuanya dinyatakan lolos Dan menurutnya semua itu bisa terjadi berkat keberadaan Kikoru Yang ternyata dia juga adalah seorang putri dari direktur jenderal bernama Shinomiya Isao Namun tanpa disangka tiba-tiba saja seekor kaiju humanoid muncul di belakangnya Lalu kaiju itu juga menembak Kikoru dengan jari telunjuknya hingga melubangi dada bagian kirinya Sedangkan di tempat lain Saat ini Kafka dan Ichikawa tampak sedang membicarakan betapa hebatnya seorang Shinomiya Kikoru Dan menurutnya saat ini mereka hanya tinggal menunggu hasil ujiannya saja Namun tiba-tiba Kafka pun sangat terkejut Setelah melihat Yoju yang sebelumnya dikalahkan akhirnya bangkit kembali Kemudian Shin memperlihatkan Kikoru yang saat ini tampak terluka cukup parah Namun untungnya saat itu Kikoru berhasil memperkuat perisai di bagian dada kirinya di detik-detik terakhir Sehingga tembakan itu tidak sampai melukai jantungnya Hanya saja melihat kaiju itu berbicara layaknya seorang manusia Kikoru pun seakan tidak percaya Dan merasa dirinya masih bisa kembali bertarung Dia pun akhirnya kembali bangkit sambil mengarahkan senjatanya pada kaiju tersebut Namun lagi-lagi kaiju itu berhasil menembaknya berkali-kali dengan lebih cepat Hingga akhirnya Kikoru berada dalam kondisi yang cukup kritis Dan akibat kejadian itu terjadilah kepanikan di ruang pengawas Setelah kondisi vital Kikoru yang tampak tidak normal diketahui oleh Hosina dan yang lainnya Hanya saja karena drone yang sudah ditarik membuat mereka jadi tidak bisa melihat situasi Kikoru di lokasi Terlebih lagi para yoju yang sebelumnya tewas secara misterius tiba-tiba saja bangkit kembali Begitupun dengan wakil kapten Hosina yang juga mendapat kabar Tentang kekuatan honju yang sebelumnya dikalahkan tiba-tiba saja naik ke angka 6,4 guys Hingga akhirnya Mina memerintahkan para pengawas untuk mengaktifkan semua perisai jarak jauh pada peserta ujian Begitu juga drone yang dikirim ulang untuk melihat situasi terkini di lokasi Sedangkan dirinya dan wakil kapten Hosina akan segera menuju ke tempat ujian Hingga akhirnya seluruh peserta diperintahkan untuk segera melakukan evakuasi menuju tempat pengungsian terdekat Hanya saja Kikoru yang keras kepala tampak menghiraukan perintah tersebut Walau dirinya dalam kondisi yang cukup kritis Terlebih lagi saat ini honju yang sebelumnya dia kalahkan kembali bangkit Dan menurutnya hal itu bisa membahayakan para peserta lainnya Lalu tiba-tiba saja dia pun teringat dengan sosok sang ayah Yang selalu berpesan kepadanya untuk menjadi sempurna demi masa depan negara Lalu saat itu terlihat Kikoru berhasil menghentikan pendarahan dengan memanfaatkan serat otot kaiju pada seragamnya Namun sayangnya ketika Kikoru akan menyerang Dengan sangat cepat honju itu malah balik menghantamnya hingga dirinya terhempas sangat kencang ke arah runtuhan bangunan Lalu setelah dihajar Kikoru pun teringat kembali dengan masa kecilnya dulu yang merasa iri dengan teman-teman sekolahnya Yang selalu mendapatkan perhatian dari orang tua mereka Berbanding terbalik dengan dirinya yang selalu ditekan oleh sang ayah untuk menjadi sosok yang sempurna Demi masa depan negaranya dan juga mendiang ibunya Setelah mengingat perkataan dari ayahnya itu Kikoru pun terus kembali bangkit untuk bertarung Namun sayangnya seberapa keras pun dia berusaha dirinya masih terus saja dikalahkan Hingga akhirnya Kikoru pun tampak tidak berdaya setelah lengan kanannya dipatahkan Dan di saat yang bersamaan Keberadaan honju dan shinomiya berhasil ditemukan oleh sebuah drone Hanya saja saat itu konomi yang melihat dari ruang pengawas tampak mengeluarkan keringat dingin Karena saat ini honju itu tampak sedang mengompres energinya untuk segera menghabisi Kikoru Dan saat ini menyadari hidupnya sudah di ujung tandu Kikoru pun tampak kecewa karena dia tidak bisa menjadi sosok sempurna seperti apa yang ayahnya impikan Namun saat honju itu akan segera menghabisi Kikoru dengan cara menembakkan energi yang telah dia kumpulkan Tiba-tiba saja Kafka pun muncul di saat yang tepat Yang dimana dengan kekuatannya Kafka berhasil menahan serangan itu Lalu sambil berubah kewujud keijunya Kafka pun mengucapkan terima kasih pada Kikoru Karena berkat dirinya lah seluruh peserta berhasil dievakuasi dengan selama Dan saat ini Kafka meminta Kikoru untuk menyerahkan semuanya itu kepadanya Di tempat lain terlihat para peserta sedang sibuk mengevakuasi diri Sedangkan Ichikawa sendiri tampak sangat khawatir dengan keberadaan senpai-nya itu Karena dia menyadari kalau Kafka pasti menggunakan kekuatan keijunya di situasi genting seperti ini Oke balik lagi ke si Kafka dan Kikoru guys Menyadari rahasianya terbongkar Kafka pun memohon pada Kikoru agar dia merahasiakan kejadian itu dari pasukan pertahanan Namun tiba-tiba saja Honju itu pun menembakkan energinya kembali Hanya saja Kafka lagi-lagi menghalaunya dengan sangat mudah Dan karena tidak memiliki waktu untuk memberikan penjelasan Kafka pun berjanji pada Kikoru kalau dia akan menjelaskan semuanya itu nanti Karena saat ini dia akan segera menghabisi seekor Honju di hadapannya Sedangkan di ruang pengawas Konomi tampak melaporkan sebuah kejadian yang tak terduga pada Mina dan juga Hosina Yang sedang on the way untuk menyelamatkan Kikoru Karena menurutnya saat ini muncullah Kaiju baru dengan kekuatan 9,8 di sekitar Honju Namun sayangnya karena sinyal buruk mereka tidak bisa melihat situasinya melalui drone Setelah mendengar hal itu wakil Kapten Hosina pun seakan tidak percaya Dan menganggap kejadian itu terjadi akibat peralatan device yang rusak Karena menurutnya kekuatan sebesar itu akan masuk ke dalam Dai Kaiju yang bersejarah Sedangkan saat ini terlihat Kafka sudah memasang kuda-kuda untuk menyerang Honju yang semakin mendekat Dan tidak lama kemudian mereka berdua pun saling beradu tinjuan Lalu setelah berhasil mengalahkan Honju itu hanya dengan satu serangan saja Kafka yang tampak besar kepala sempat meminta Honju itu untuk bangkit kembali Namun saat hal itu akan terjadi Lalu setelah itu tiba-tiba saja dia pun bergerak dengan sangat cepat ke arah Kikoru Yang ternyata saat itu dia ingin menghabisi seekor Honju di belakangnya hanya dengan satu serangan saja Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Ichikawa pun muncul Kemudian dia pun tampak memarahi Kafka karena sudah nekat berubah di tengah ujian berlangsung Hanya saja di tengah perdebatan mereka berdua itu Kikoru yang sebelumnya terluka akhirnya tidak sadarkan diri Beberapa saat kemudian terlihat Minda dan Hosina sudah sampai di tempat kejadian perkara Namun di sana mereka tidak menemukan seorang pun peserta Melainkan jasad Honju yang sudah luluh lantas seperti kejadian 3 bulan yang lalu Kemudian Hosina pun mendapatkan sebuah laporan dari Konomi Tentang 3 peserta lain yang baru saja memasuki tempat pengungsian ke-6 Dan ketiga peserta itu adalah Ichikawa, Kikoru dan juga Kafka Ya awalnya Hosina pun cukup lega mendengar kabar tersebut Namun menurutnya sehebat apapun Kikoru dia tidak akan mampu berbuat sampai sejauh itu Sin kemudian memperlihatkan Kafka yang saat ini sedang terbaring di ruang perawatan Begitupun juga Ichikawa yang setia menemaninya Kemudian saat itu Kafka pun mencurahkan isi hatinya pada Ichikawa setelah bertanding dengan lawan-lawan yang kuat Karena menurutnya dalam mengejar impiannya itu dia selalu saja dilampaui oleh orang lain yang lebih kuat Namun dengan terus bersemangat, dia akhirnya dapat melupakan hal-hal tersebut Kafka juga mengucapkan terima kasih pada Kohainya itu Karena berkat dorongan dari dirinya lah dia bisa sampai hingga sejauh ini Yang dimana, tanpa diduga Mina pun mendengar percakapan mereka secara diam-diam Lalu tidak lama kemudian dia pun masuk ke dalam ruang perawatan Untuk mengucapkan terima kasih karena mereka berdua sudah berhasil menyelamatkan Kikoru Namun saat Mina akan keluar, tadinya Kafka ingin sekali berbicara dengannya Hanya saja Kafka mengurungkan niatnya itu Dan menurutnya dia akan kembali berbicara dengan Mina ketika dia sudah menjadi seorang petugas pertahanan Sedangkan di tempat lain Saat ini wakil Kapten Hosina tampak mendatangi Kikoru yang sedang dirawat cukup intensif Yang dimana maksud dari kedatangannya itu ternyata hanya untuk memberitahu Kikoru Tentang tidak adanya korban jiwa dalam insiden tersebut Dan hal itu bisa terjadi berkat Kikoru yang berhasil mengalahkan Honju tersebut Setelah mendengar hal itu Kikoru pun tampak dilema Untuk membocorkan rahasianya itu atau tidak Hanya saja setelah teringat kembali dengan kebaikan Kafka Dia pun memutuskan untuk merahasiakannya Dan mengaku kalau dirinya lah yang menghabisi Honju tersebut Oke next Scene tiba-tiba saja memperlihatkan Kaiju Humanoid yang sebelumnya tiba-tiba muncul Yang saat ini tampak sedang mendengarkan saluran radio di dalam sebuah toilet Hanya saja saat itu dia pun tampak kebingungan Setelah mengetahui tidak adanya korban jiwa dalam insiden yang dia ciptakan di lokasi pengujian Namun tiba-tiba saja dia pun mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang Dan ketika menjawab panggilan tersebut tampak Kaiju itu pun merubah dirinya menjadi seorang manusia Yang ternyata saat ini dia juga sedang menyamar menjadi seorang anak baru di tim pembersih jasad Kaiju Dan berusaha berbaur dengan para anggota pembersih jasad Kaiju yang lain Alias teman-temannya si Kafka guys Oke next episode 5 Di awal scene diperlihatkan Kafka yang saat ini sedang merasa cemas menunggu hasil ujian perekrutan guys Yang dimana Kafka sendiri menyadari Kalau kesempatan kali ini merupakan kesempatan terakhirnya untuk berada di samping Mina Dan karena saking cemasnya Kafka tampak menyalahkan Ichikawa karena dia dianggap sudah mendorongnya hingga sejauh ini Namun tidak lama kemudian surat yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya tiba Ketika pak manajer tiba-tiba saja muncul sambil memberikan dua buah surat dari Biro Pertahanan kepada mereka berdua Hingga akhirnya Kafka dan Ichikawa sepakat untuk membuka hasil ujian mereka itu bersama Hanya saja melihat hasil ujian tersebut Kafka tampak sangat terkejut Scene kemudian memperlihatkan para kadet yang lulus di acara penjambutan anggota baru di pasukan pertahanan Namun sayangnya Kafka tidak terlihat berada di sana guys Dan tidak lama kemudian muncullah Shinomiya Kikoru yang saat itu mendapatkan peringkat pertama dalam ujian tersebut Dan saat semua kadet telah berkumpul Akhirnya muncullah Kapten Ashiro Mina masuk ke dalam aula untuk memberi sambutan dalam upacara tersebut Yang dimana Kikoru sendiri ditunjuk sebagai perwakilan dari para peserta untuk menerima sertifikat penerimaan petugas yang baru Hanya saja Kikoru pun tampak sangat terkejut ketika Kapten Mina mengucapkan terima kasih kepada dirinya Atas jasanya yang sudah berhasil mengatasi insiden di ujian terakhir Saat itu Kikoru terkejut bukan tanpa alasan Karena menurutnya sosok yang berjasa dalam insiden itu adalah Hibino Kafka dan bukanlah dirinya Kikoru juga merasa sangat kecewa dengan Kafka yang dia anggap tidak lulus dalam ujian tersebut Karena menurutnya banyak sekali hal-hal yang ingin dia tanyakan Namun tiba-tiba saja sebuah kejutan pun akhirnya terjadi guys Kemudian Shin pun memperlihatkan kejadian pada sesi penilaian sebelumnya Yang dimana pada saat itu sebenarnya Kafka dinyatakan tidak lolos Karena nilai-nilainya dalam ujian masuk tidak memenuhi standar sebagai petugas pertahanan Pada awalnya Mina yang tampak kecewa juga seakan menerima keputusan tersebut Namun tiba-tiba saja Wakil Kapten Hosina mempunyai pandangan lain terhadap Kafka Karena menurutnya walaupun Kafka tidak memenuhi standar Hanya saja dia mengapresiasi keputusan Kafka yang saat itu lebih memilih untuk membantu rekan-rekannya yang lain Dalam menemukan bagian vital dari para kaiju Sehingga dia pun berkontribusi cukup besar dalam proses netralisasi Lalu akhirnya Wakil Kapten Hosina pun memutuskan Kalau dia akan membiarkan Kafka berlatih di tim kecilnya dengan status sebagai kadet Walaupun dia tidak yakin kalau nanti Kafka akan menjadi seorang petugas umum Tidak lama kemudian Mina akhirnya memberikan pidato penyambutan untuk mereka semua Hanya saja di akhir pidatonya itu Kafka yang terlalu bersemangat tiba-tiba saja melakukan sesuatu yang membuat semua orang di sana sangat terkejut guys Yang dimana akibat kejadian itu Mina akhirnya memberikan hukuman kepada Kafka dan menyuruhnya untuk push up sebanyak seratus kali Lalu tidak lama setelah Kapten Ashiro Mina pergi Hosina pun menjelaskan pada Konomi Kalau mereka membutuhkan anggota yang kocak seperti Kafka untuk menghibur semua orang Namun dibalik itu semua Wakil Kapten Hosina pun mengaku di dalam hatinya Kalau dia sebenarnya menaruh kecurigaan terhadap Kafka Karena pada saat munculnya Kaiju berkekuatan 9,8 Di waktu yang bersamaan tanda vital Kafka tiba-tiba menghilang begitu saja Ya walaupun dia ragu dengan kecurigaannya itu Tapi menurutnya dia harus menyelidiki keraguannya itu guys Di sisi lain Setelah Kafka menyelesaikan hukumannya Tiba-tiba saja Kikoru pun muncul dan mengajaknya ke suatu tempat untuk mengobrol Hanya saja Kafka tampak menolak ajakan tersebut Hingga akhirnya Kikoru yang kesal mengajaknya secara paksa Tidak lama kemudian mereka pun tampak mengobrol di sebuah restoran yang berada tidak jauh dari markas Di sana terlihat juga Kikoru yang tampak sangat terkejut Setelah mengetahui kalau alasan Kafka bisa berubah menjadi Kaiju adalah karena dia sudah memakan seekor Kaiju berbentuk serangga Kafka juga mengaku kalau pada awalnya dia ingin sekali mengakui kejadian itu pada para petugas untuk mencari cara untuk mengobatinya Hanya saja Kikoru memberitahu Kafka kalau hal itu tidak akan pernah terjadi Karena menurutnya kalaupun nanti Kafka tidak dihabisi Tapi dia pasti akan menjadi sebuah bahan penelitian Kikoru juga menambahkan kalau nasibnya itu mungkin saja akan bernasib sama seperti Kaiju kuat bernomor lainnya Yang akan dijadikan sebagai komponen senjata khusus dari pasukan pertahanan Mendengar hal itu Kafka pun mengubah keputusannya Dan meminta Kikoru agar tetap merahasiakan hal tersebut Yang dimana Kikoru pun menyetujuinya sebagai tindakan balas budi Hanya saja dia berkata Apabila nanti Kafka menjadi Kaiju yang melukai manusia Maka dia sendirilah yang akan memusnahkannya Oke time skip 2 bulan kemudian guys Saat ini diperlihatkan para prajurit baru yang sedang melakukan latihan menembak Yang dimana Ichikawa sendiri mendapatkan perolehan waktu selama 2 menit 35 detik Dengan output power sebesar 18% Dan melihat Leno yang berkembang cukup pesat Iharu yang tidak ingin kalah juga menunjukkan keahliannya Lalu dia pun berhasil menyelesaikan latihan itu dalam waktu 2 menit 15 detik saja Dengan output power sebesar 20% Namun tidak lama kemudian Kikoru pun memperlihatkan kemampuannya Dan dia berhasil menyelesaikan latihan hanya dengan waktu 1 menit 16 detik saja Dengan output power sebesar 55% Begitu juga Aoi dan Haruichi yang tampak bersaing untuk menjadi yang terbaik Hanya saja di tengah rivalitas mereka itu tampak Kafka begitu bersemangat Hanya saja semangatnya itu berbanding terbalik dengan hasil yang dia dapat Karena dia baru saja menyelesaikan latihan itu dengan waktu 6 menit 39 detik Dan hanya mampu mengeluarkan output power sebesar 1% saja Di sisi lain Melihat Kafka yang tertinggal sangat jauh dari rekan-rekannya yang lain Wakil Kapten Hosina pun memberitahu Apabila dia tidak berkembang maka Kafka akan dipecat dalam waktu 3 bulan ke depan Lalu sebelum mengakhiri latihan Wakil Kapten Hosina memberi perintah untuk lari sebanyak 10 putaran Hanya saja karena mereka semua mengeluh Hosina pun menambah porsinya menjadi 15 kali putaran Setelah melewati latihan yang cukup melelahkan Saat ini terlihat Kafka dan yang lainnya Sedang bersantai di dalam ruang pemandian air hangat Di sana tampak juga Iharu mengejek Ichikawa Karena dia menilai Ichikawa harus memperkuat otot seperti dirinya Namun di saat yang bersamaan Kafka juga dengan bangganya memamerkan ototnya itu kepada mereka berdua Hanya saja beberapa saat kemudian Tampak Aoi muncul di pemandian tersebut Dan setelah melihat ototnya yang kekar Nyali mereka bertiga pun akhirnya langsung menciut guys Sementara di tempat lain Kikoru yang baru saja masuk ke ruang pemandian Tanpa sengaja bertemu dengan Kapten Ashiromina Di sana Kikoru pun tampak begitu takjub Setelah melihat tubuh sang Kapten yang menurutnya sangat atletis Dan menyadari Kikoru memperhatikannya Mina pun akhirnya mengajari Kikoru latihan gerakan dasar yang sering dia lakukan Oke balik lagi ke si Kafka and the gang guys Lalu sambil berendam Kafka dan yang lainnya juga membahas motivasi mereka bergabung ke dalam pasukan pertahanan Yang dimana ternyata mereka semua memiliki alasan yang hampir sama guys Yaitu rasa kagum mereka pada Kapten Ashiromina Dan saat itu Ichikawa pun menjelaskan kepada Kafka Kalau Kapten Ashiromina saat ini sudah dianggap seperti pahlawan super di generasinya Lalu tidak lama kemudian Kafka pun akhirnya membeberkan alasannya bergabung dengan pasukan pertahanan Dan cerita Kafka itu jelas membuat semua orang terperanga dengan pengakuannya Tidak lama kemudian terlihat Kafka dan yang lainnya pingsan karena terlalu lama berendam di pemandian air panas Yang dimana hal itu terjadi karena mereka terlalu asik berbincang mengenai Kapten Ashiromina Oke next Untuk beberapa scene ke depan diperlihatkan keseharian Kafka dan yang lainnya setelah bergabung menjadi petugas pertahanan Mulai dari latihan bersama Meracik strategi makan dan banyak hal lainnya guys Yang dimana saat ini mereka pun tampak semakin akrab Hingga di suatu malam ketika rekan-rekannya yang lain tertidur pulas Saat ini tampak Kafka masih terjaga di ruang perpustakaan untuk belajar Yang dimana kejadian itu pun akhirnya diketahui oleh wakil Kapten Hosina Kemudian Kafka pun menjelaskan Kalau semua itu dia lakukan agar dirinya tidak dipecat dari kesatuan Mendengar hal itu Hosina pun mengetahui Kalau semua yang Kafka lakukan itu adalah demi Kapten Ashiromina Dan menyadari wakil Kapten Hosina mengetahui rahasianya Kafka pun sangat terkejut Melihat Kafka terkejut Hosina pun menjelaskan Kalau semua informasi di dalam asrama tidak akan luput dari telinganya Dan menyadari Kafka serius dengan janjinya itu Hosina pun bertanya Apakah Kafka ingin merebut posisi sebagai wakil Kapten dari dirinya Yang dimana walaupun awalnya mengelak Akhirnya Kafka membenarkan tentang apa yang sudah dikatakan oleh wakil Kapten Hosina Dan mendengar hal itu jelas membuat wakil Kapten Hosina menjadi cukup kesal Kemudian dia pun memberikan waktu 2 jam kepada Kafka untuk meneruskan pembelajarannya di ruang perpustakaan Kemudian sambil keluar dari ruangan Wakil Kapten Hosina pun memberitahu Kafka Kalau dia tidak akan memberikan posisinya itu kepadanya Tidak hanya itu wakil Kapten Hosina pun berpesan kepada Kafka Agar dia tidak terlalu dekat dengan para petugas lainnya Karena menurutnya kematian adalah suatu hal yang wajar dalam menjalankan tugas Namun tiba-tiba saja di waktu yang bersamaan Alarm munculnya Kaiju pun diaktifkan Dan terlihat para pasukan muda akhirnya terbangun Lalu bersiap-siap untuk melakukan tugas pertamanya Oke next episode 6 guys Scene kemudian memperlihatkan para penduduk yang saat ini sedang dievakuasi oleh pasukan militer Yang dimana Okonogi pun memberikan laporan pada Mina Kalau peringatan evakuasi sudah dikeluarkan sejak jam 2.45 dini hari Dan saat ini mereka juga bekerja sama dengan pasukan komando resimen altireri Yang sedang membangun pos observasi di dekat tempat kejadian perkara Atau lebih tepatnya di tempat parkir Leon Mall di kota Samigahara Okonogi juga menjelaskan Kalau pergerakan Honju sendiri saat ini sudah berada di permukaan Yang diikuti oleh munculnya Yuju lain dalam jumlah besar Mendengar hal itu Mina pun akhirnya memperlihatkan zona pemusnahan Dan karena dia ingin meminimalisir kerusakan di area sekitar Mina pun membuat sebuah rencana untuk segera menghabisi Honju itu Ketika memasuki sektor tengah Bravo di bagian sini guys Yang dimana dia sendiri akan mengincar Honju itu dari jarak yang cukup jauh di sekitar Echo Sedangkan sisanya akan diatasi oleh wakil Kapten Hosina dan yang lainnya guys Kapten Ashiro Mina pun menyebutkan Kalau operasi kali ini dia namakan operasi netralisasi Sagami Hara Sementara di tempat lain Kafka dan yang lainnya tampak akan segera menuju tempat kejadian perkara Namun di tengah perjalanan itu Kafka tiba-tiba merasa akan muntah di depan Kikoru Karena dia mengaku terlalu gugup di misi pertamanya itu Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di sektor E Di sana Kafka pun tampak berkeringat dingin setelah melihat sosok Honju yang tampak sangat besar Kemudian wakil Kapten Hosina pun menjelaskan misi dari operasi kali ini pada bawahannya Yang dimana menurutnya unit dari Kapten Ashiro Mina akan segera menangani Honju Raksasa Namun masalahnya Honju tersebut melahirkan begitu banyak Yoju Sehingga tugas mereka adalah untuk menetralisasi para Yoju itu agar tidak keluar dari zona pemusnahan Karena adanya infrastruktur dan jalur transportasi yang sangat penting Dan saat itu diperlihatkan juga beberapa pelaton lain yang ditempatkan di sektor yang berbeda Seperti Kaguragi Aoi dan Izumo Haruichi yang ditempatkan di sektor J yang dipimpin oleh Tae Nakano Shima Sedangkan pelaton Ichikawa ditempatkan di sektor F yang dipimpin oleh Ikaruga Kemudian Hosina kembali menjelaskan Kalau mereka mempunyai tugas penting untuk mengurangi dampak kerusakan yang akan terjadi Seperti biaya renovasi dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali Lalu sebelum memulai operasi Hosina juga memberitahu pada para anggota baru Kalau mereka ditempatkan di bagian paling belakang Yang artinya mereka saat ini merupakan garis pertahanan terakhir dalam operasi tersebut Sebelum memulai misinya itu tampak Kafka mengobrol dengan Ichikawa lewat alat komunikasi Kafka mengaku Kalau saat ini dia sangat bersemangat walaupun berada di dalam tekanan Dan mendengar hal itu Ichikawa pun cukup senang Dia pun berharap agar seniornya itu berhasil menjalankan misi pertamanya dengan kesuksesan Lalu tidak lama kemudian operasi pun akhirnya dimulai Di tempat lain pasukan altilari tampak sudah siap membantu pasukan pertahanan Sedangkan Kapten Mina sendiri sudah sampai di lokasi tempat dia akan menembak Dan saat ini terlihat para Yoju sudah mulai memasuki sektor E Yang dimana Kafka dan anggota yang lainnya sudah menunggu serangan tersebut Hanya saja melihat Kafka dengan mudah dihempaskan Salah satu pasukan senior pun tampak meremehkan kekuatan dari mereka berdua Dia juga meminta Kafka dan Kikoro untuk bermain aman Karena menurutnya hingga saat ini mereka belum mengetahui Titik kelemahan dari para Yoju yang menyerang Hanya saja Kikoro yang tidak ingin diremehkan Akhirnya mengeluarkan kemampuannya dan menghabisi Yoju itu satu persatu Dan melihat Kikoro berhasil mengalahkan para Yoju itu Kafka pun memberi pujian Yang dimana pujian itu tampak membuat Kikoro cukup senang Di sisi lain melihat kemampuan Kikoro yang berada di atas rata-rata Membuat pasukan senior itu pun mengerti Kalau Kikoro tidak sama seperti para pemula pada umumnya guys Oke kita beralih ke sektor J Disana tampak juga Aoi dan Haruichi yang bertempur sangat dominan Dibandingkan para prajurit senior lainnya Yang dimana hal itu membuat para petugas senior kehilangan rasa percaya dirinya Begitupun sang ketua peleton Nakano Shima yang tampak terpesona Melihat kehebatan mereka berdua Kemudian Sin pun memperlihatkan Iharu dan para pasukan lainnya yang berada di sektor F Yang dimana saat itu Iharu baru saja mengalahkan dua ekor Yoju bersama dengan para pasukan senior lainnya Hanya saja dia pun cukup terkejut Setelah melihat Ichikawa seorang diri berhasil mengalahkan seekor Yoju yang tampak lebih besar Saat itu Ichikawa pun mengaku kalau dia baru saja menukar peluru ledak pistolnya itu Dengan peluru beku Karena menurutnya peluru itu lebih efektif untuk mengalahkan para Yoju tersebut Kejadian itu membuat Iharu kembali terperangat Karena dia menyadari Kalau kemampuan Ichikawa saat ini sudah berada satu tingkat di atasnya Sedangkan di sektor E Kafka juga tampak sangat terkejut Setelah mendengar Ichikawa dan yang lainnya sudah berhasil menetralisir seluruh Yoju di sektor mereka masing-masing Ya walaupun pada awalnya Kafka menganggap dirinya itu tidak berguna namun dia tidak menyerah Dan berusaha berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu rekan-rekannya yang lain Hingga akhirnya dia pun teringat kembali dengan salah satu perkataan seniornya Yang mengatakan kalau hingga saat ini mereka belum mengetahui titik kelemahan dari musuh Kemudian melihat jasad Kaiju berada tepat di hadapannya Kafka pun berusaha untuk membedahnya Dan tidak lama kemudian dia pun berhasil mengetahui titik inti dari Yoju tersebut Yang dimana Kafka segera memberikan informasi penting itu pada wakil Kapten Hosina Dan memberi tahu kalau inti dari Yoju tersebut terletak di bagian pangkal leher Namun menurutnya ada hal yang paling penting dari itu semua Karena setelah dia selidiki jasad dari Yoju itu memiliki alat reproduksi Sehingga jasad-jasad itu dapat melahirkan Yoju-Yoju yang baru Setelah mendengar hal sepenting itu Hosina pun meminta Okonogi untuk membagikan laporan tersebut ke seluruh anggota tim lainnya Di sisi lain Hosina pun tampak sangat bangga terhadap Kafka Karena dengan kemampuannya itu dia dapat membantu rekan-rekannya yang lain di medan pertempuran Lalu tidak lama kemudian terlihat ledakan besar dari arah Honjuraksasa Dan di waktu yang bersamaan Okonogi meminta pasukan angkatan darat dan altireri untuk segera menjauh Karena menurutnya saat ini pasukan yang dipimpin Mina akan segera menghancurkan Honjuraksasa Di tempat lain Kafka dan yang lainnya tampak terperanga Setelah melihat kehebatan Kapten Ashiromina Dan di saat yang bersamaan Hosina pun memberitahu Kafka Kalau inilah sosok yang selalu ingin dia dampingi Begitupun Kapten Ashiromina yang juga ingin memperlihatkan kemampuannya itu di hadapan Kafka Bahkan saat itu dia pun hingga menembakkan satu bonus tembakan lagi Walaupun Honjuraksasa itu sudah berhasil di kalahkan Tidak lama setelah serangan itu usai terlihat wakil Kapten Hosina mendekati Kafka Dia pun mengaku kalau dirinya tidak bisa sebaik Mina dalam hal menggunakan senjata jarak jauh Terlebih lagi musuhnya itu adalah Honjuraksasa Namun di tengah-tengah obrolan mereka itu tiba-tiba saja muncul Yoju yang mendekat Lalu Hosina menebasnya dengan sekejap mata Setelah mengalahkan Yoju itu Hosina pun menjelaskan Kalau keluarganya merupakan klan pemburu Kaiju sejak zaman Muromachi Dan menurutnya Kemampuannya dalam bertarung dalam musuh berukuran sedang ataupun kecil lebih baik dari Kapten Ashiromina Saat itu Hosina pun memberitahu Kafka Kalau seorang Kapten dan Wakil Kapten akan mendapatkan senjata khusus Yang disesuaikan dengan gaya bertarung mereka Tidak lama kemudian Hosina mendapatkan kabar dari Kapten Ashiromina Kalau dia sudah berhasil mengalahkan Honju tersebut Yang dimana setelah mendengar hal itu Hosina pun akhirnya mengakhiri obrolannya dengan Kafka Karena menurutnya sebentar lagi pertunjukan utamanya akan segera dimulai Dan benar aja guys Para Yoju yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari jasad Honju yang baru saja Mina kalahkan Dan menyadari Yoju itu semakin mendekat Wakil Kapten Hosina pun meminta seluruh anggotanya untuk segera menghabisi para Yoju tersebut Hanya saja dari ruang operator Okonogi melaporkan Kalau para anggota baru saat ini sudah mulai kelelahan Namun walau begitu Wakil Kapten Hosina tampak membiarkannya Karena menurutnya output power para petugas biasanya akan berhenti ketika mencapai 20-30% saja Dan nantinya mereka akan berakhir menjadi anggota pasukan biasa saja Namun di sisi lain Ada beberapa individu yang nantinya dapat menembus tembok tersebut dan berkembang menjadi kelas kapten Yang dimana saat ini hanya Kikoru sajalah yang berhasil menembus batasan itu Hanya saja Wakil Kapten Hosina tampak merasakan satu tanda lagi dari para rekrutan baru Dan sosok itu ada pada Ichikawa Leno Namun saat Ichikawa dan Iharu akan kembali ke garis depan Tiba-tiba saja mereka bertemu dengan sosok misterius yang memakai seragam pembersih jasad Kaiju Dan ternyata sosok itu adalah Kaiju Humanoid yang menyamar sebelumnya guys Oke next episode 7 guys Di awal scene diperlihatkan para pekerja pembersih monster yang saat ini sedang meneropong di sekitar medan pertempuran Kemudian mereka pun sangat terkejut setelah melihat Honju yang sangat besar Sehingga mereka pun akhirnya mengerti mengapa pasukan pertahanan membutuhkan pembersih monster dari dua daerah sekaligus Yaitu daerah Tokyo dan Kanagawa Namun tiba-tiba saja Park Manager pun bertanya Kemana kah perginya si anak baru yang sebelumnya ada bersama mereka Scene kemudian memperlihatkan si anak baru yang tidak lain adalah Kaiju Humanoid yang sebelumnya juga menyerang Kikoru guys Hanya saja Iharu yang tidak mengenali sosok tersebut meminta pembersih monster itu untuk segera pergi menjauh Karena menurutnya untuk saat ini pembersih monster masih belum dibutuhkan Hanya saja tanpa peringatan apapun sosok itu tiba-tiba saja menembakkan sesuatu dari jarinya ke arah dada kiri Iharu Namun untungnya tembakan itu gagal mengenai jantungnya Hingga akhirnya sosok pembersih Kaiju itu pun memperlihatkan bentuk aslinya Dan hal itu jelas membuat mereka berdua sangat terkejut guys Menyadari situasi semakin berbahaya Terlihat Ichikawa yang segera memberikan laporan tersebut pada pimpinan peleton Ikaruga Namun sialnya saat itu Kaiju Humanoid sudah membuat pelindung yang dapat menonaktifkan radio komunikasi di dalam area pelindung tersebut Dan saat ini Kaiju itu pun melancarkan beberapa tembakan pada Ichikawa Namun untungnya tembakan-tembakan itu berhasil Ichikawa hindari sehingga tidak mengenai titik vitalnya Yang dimana hal itu bisa terjadi Karena sebelumnya Ichikawa sudah diberitahu oleh Kikoru Apabila suatu saat nanti mereka bertemu dengan Kaiju itu kembali Dia meminta agar Kafka dan Ichikawa melihat jemarinya sebelum monster itu bersiap untuk menembak Dan setelah tembakannya itu gagal berkali-kali Kaiju itu pun mengerti kalau Ichikawa dapat melihat serangannya Dan menyadari situasi saat ini semakin berbahaya Ichikawa meminta Iharu untuk segera pergi dan meminta bantuan Sedangkan dia akan menahan monster itu sendirian Namun di tengah perbincangan mereka itu Kaiju tersebut lagi-lagi menyerang mereka berdua Ya walaupun awalnya menolak Iharu yang menyadari kalau mereka berdua tidak bisa bertindak apapun Akhirnya menuruti permintaan tersebut dan pergi begitu saja Di sisi lain, tampak Kaiju itu pun berjalan semakin mendekat ke arah Ichikawa Sedangkan saat itu Ichikawa sendiri pun menyadari Kalau prajurit sekelas Kikoru pun tidak berdaya di hadapannya Apalagi dirinya saat ini guys Tapi walaupun begitu, Ichikawa teringat kembali dengan pengorbanan Kafka Yang rela mempertaruhkan dirinya demi rekannya seperti situasi saat ini Sedangkan di tempat lain Sambil tertati-tati Iharu pun terus berjalan Hanya saja tiba-tiba dia pun teringat kembali saat dirinya diselamatkan oleh Kapten Ashiro Mina Yang dimana karena kejadian itu Dirinya tidak memikirkan apapun selain untuk menjadi lebih kuat Hanya saja menurutnya Saat ini Ichikawa berhasil melampaui dirinya Seakan-akan pencapaiannya itu tidak ada artinya Dan hal itu membuatnya sangat kesal Hingga akhirnya Iharu pun berhasil kembali tepat waktu Demi menyelamatkan Ichikawa Yang saat itu hampir saja tewas Karena terkena serangan dari sang Kaiju misterius tersebut Saat itu Ichikawa pun bertanya Kenapa Iharu tidak pergi saja untuk meminta bantuan Kemudian Iharu pun menjawab Kalau tujuannya datang kembali adalah untuk menyelamatkannya Di sisi lain mendengar perkataan mereka Kaiju Humanoid itu pun memberitahu Kalau dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk pergi tanpa si izinnya Oleh karena itu mereka pun menyimpulkan Kalau tidak ada jalan lain selain mengalahkan Kaiju itu bersama-sama Namun sayangnya walaupun serangan kombinasi mereka itu sukses mengenai Kaiju tersebut Hanya saja tanpa diduga Kaiju itu membuat perisai dari tumpukan mayat Dan sialnya monster Kaiju itu muncul secara tiba-tiba dari dalam perisai tersebut Hingga akhirnya memberondong Ichikawa dengan tembakan dari jarinya Kemudian Shin kembali memperlihatkan wakil Kapten Hosina Yang dimana pada saat itu tiba-tiba saja dia mendapatkan laporan dari pasukan Ikaruga Bahwa saat ini mereka kehilangan kontak dengan Iharu maupun Ichikawa Yang dimana tiba-tiba saja Kikoro pun memberitahu Kafka Kalau saat ini makhluk humanoid itu sudah kembali muncul Hingga akhirnya Kafka pun menyadari Kalau saat ini Ichikawa dan Iharu sedang berada dalam bahaya Hingga akhirnya Kafka pun berniat untuk mencari lokasi mereka berdua Namun saat itu Kikoro cukup kebingungan Karena menurutnya saat ini mereka tidak bisa mendeteksi tanda vital Ichikawa maupun Reno Hanya saja Kafka pun berkata pada Kikoro Kalau dia bisa merasakan kehadiran dari Kaiju humanoid tersebut Jadi otomatis lokasi mereka berdua pun dapat diketahui Lalu setelah berubah ke bentuk Kaijunya Dia pun meminta Kikoro untuk menangani para Yoju di daerah tempatnya sekarang ini Sedangkan dia akan segera menolong mereka berdua Sin pun kembali memperlihatkan Ichikawa yang saat ini sudah tidak berdaya Namun karena belum ingin mati dia pun berusaha menghentikan penarahannya itu dengan armor suit yang dia gunakan Di sisi lain melihat sahabatnya itu akan segera dihabisi Iharu pun berusaha menembaki Kaiju itu dengan senjatanya Namun sayangnya tidak ada satupun dari tembakannya itu yang berhasil mengenai tubuhnya Bahkan sebaliknya malah Iharu yang akhirnya tumbang setelah terkena serangan dari makhluk humanoid tersebut Dan saat ini terlihat monster itu terus menembaki Ichikawa dari jarak yang sangat dekat Sedangkan Iharu sendiri tampak sangat emosional melihat rekannya itu meringis kesakitan Karena terus-terusan ditembaki dari jarak dekat Terlebih lagi senjatanya saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan guys Hingga akhirnya Iharu yang sudah frustasi hanya bisa pasrah dan berdoa Bahkan dia juga mengizinkan iblis sekalipun Untuk menolong sahabatnya Reno yang saat ini dalam kondisi sangat kritis Hingga akhirnya sebuah kejadian menarik pun kembali terjadi Dan setelah melihat seniornya itu muncul dengan bentuk kaijunya Ichikawa pun tampak menyesal Dan menganggap dirinya itu sangatlah lemah Lalu tidak lama kemudian Kafka pun membawa Ichikawa ke tempat yang aman Dan dia pun berpesan pada juniornya itu Kalau sebentar lagi sweet armornya itu akan menutup luka di tubuhnya satu persatu Lalu setelah itu terlihat Kafka berjalan semakin dekat Untuk berduel dengan kaiju humanoid yang berada di hadapannya Lalu tiba-tiba saja kaiju humanoid itu pun menembak Kafka dengan kekuatan jarinya Yang bahkan tembakannya itu juga berhasil membuat Kafka terluka Dan mengetahui Kafka sangatlah kuat Kaiju itu pun akhirnya mulai serius guys Hingga akhirnya Dengan satu pukulan yang sangat kuat Kafka berhasil merobohkan kaiju humanoid itu Hingga intinya benar-benar terlihat Hanya saja saat dia akan benar-benar menghancurkannya Tiba-tiba saja Kafka dikepung oleh beberapa pasukan dari peleton Ikaruga Hingga akhirnya dia pun cukup kebingungan dalam situasi tersebut Kemudian Para pasukan itu pun akhirnya memberikan lokasi kaiju Kafka kepada pasukannya yang lain Termasuk wakil Kapten Hosina Di sisi lain Karena sudah diberikan banyak waktu Kaiju humanoid itu pun akhirnya berhasil meregenerasi tubuhnya kembali Hingga akhirnya dia pun kembali bangkit Kaiju itu pun berjanji Kalau dia akan menghabisi Kafka di pertemuan mereka selanjutnya Karena menurutnya Dia sudah mengetahui kelemahannya Hanya saja saat Kafka akan menyerangnya kembali Kaiju itu pun dengan cerdik mengarahkan serangannya pada prajurit yang sedang mengepung mereka guys Dan ketika Kafka menahan serangannya Kaiju itu memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri Hingga akhirnya karena tidak ingin membuat situasi semakin kacau Kafka pun meloncat sejauh mungkin untuk menghindari pertarungan melawan para pasukan tersebut Namun saat dia sedang berjalan menelusuri lorong gelap Tiba-tiba saja muncul wakil komandan Hosina menyergapnya dari arah belakang Dan tidak hanya itu Terlihat wakil kapten Hosina pun melaporkan situasi tersebut pada semua unit Setelah menghindari serangan itu Kafka pun mengerti Kalau apa yang diucapkan wakil kapten Hosina sebelumnya bukanlah isapan jempol belaka Bahkan Kafka juga cukup terperangas setelah melihat wakil kapten Hosina dalam mode bertempur melawan Kaiju Yang tampak sangat berbeda seperti apa yang biasanya dia lihat Dengan wajahnya yang penuh dengan senyuma Oke next episode 8 guys Saat ini Kafka pun tampak kebingungan Karena dia tidak ingin menyerang wakil kapten Hosina dengan kemampuan overpower yang dia miliki Namun karena Kafka kurang waspada Hosina akhirnya berhasil menebas tubuh Kafka tanpa pandang bulu guys Lalu sambil menghindari serangan itu Kafka pun menyadari kalau tebasan yang dilakukan wakil kapten Hosina sangatlah cepat Bahkan menurutnya lebih cepat dibandingkan serangan Kaiju Himenoid yang baru saja dia lawan Yang dimana dia pun menyimpulkan kalau gerakan wakil kapten Hosina juga sudah melampaui gerakan yang bisa dilakukan manusia Dan jelas levelnya sudah berbeda dengan Kikoro sekalipun Tidak lama kemudian salah satu tebasan Hosina itu lagi-lagi mengenai tubuh Kafka Hingga akhirnya posisi intinya pun berhasil diketahui Yang dimana saat itu Kafka pun segera menutup luka di tubuhnya Dan menyadari dirinya semakin terdesak Kafka pun lagi-lagi memilih untuk melarikan diri Hanya saja Hosina yang tidak membiarkan hal itu terjadi kembali menyerang Kafka dengan serangan beruntun Dan setelah menyerangnya berkali-kali Hosina pun akhirnya menyadari tentang sebuah keanehan yang sedang terjadi Hingga akhirnya Hosina pun kembali memasang kuda-kuda akan menyerang Lalu tiba-tiba saja dengan serangan beruntunnya itu Hosina pun berhasil menebas tubuh Kafka Namun tanpa diduga Kafka juga berhasil menahan tebasan itu tepat sebelum mengenai intinya Dan dengan cerdik dia pun melarikan diri Sementara itu menyadari dirinya gagal menangkap Kaiju nomor delapan Hosina pun tampak sangat kecewa Lalu akhirnya Hosina memberikan laporan kegagalannya itu kepada Mina Sedangkan di tempat lain terlihat Kikoru yang sangat mengkhawatirkan Kafka Hingga akhirnya Kikoru pun tampak bahagia setelah mengetahui Kafka kembali tanpa terluka Hanya saja walaupun saat itu Kafka masih kelelahan Tetap saja dia memaksakan diri untuk pergi demi melihat keadaan Ichikawa dan Iharu yang terluka cukup parah Namun Kikoru yang mengetahui hal itu tampak memarahi Kafka Karena menurutnya tindakan Kafka itu bisa saja membuat dirinya dicurigai Terlebih lagi Kafka baru saja bertarung melawan wakil komandan Hosina Kikoru juga menambahkan kalau pasukan pertahanan sudah mulai menerapkan penggunaan kemampuan pemulihan Kaiju Sehingga saat ini Kikoru meminta agar Kafka lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri saja Dan di tempat lain akhirnya diperlihatkan Mina yang saat ini sedang mendatangi Hosina yang baru saja gagal guys Lalu kemudian Hosina pun memberitahu Mina Kalau Kaiju yang baru saja dia lawan itu sudah berada di level Dai Kaiju Namun menurutnya Kaiju nomor 8 bukanlah tipikal Kaiju yang tiba-tiba saja menghabisi semua orang Hanya saja saat itu Hosina pun menyadari tentang perasaan aneh yang sebelumnya dia rasakan ketika bertarung Karena menurutnya dibandingkan dengan Kaiju dia lebih seperti bertarung dengan seorang manusia Tapi tidak lama kemudian Ikaruga memberikan laporan kepada mereka berdua Tentang sebuah fakta mengejutkan kalau ternyata Kaiju humanoid yang menyerang Ichikawa dan Iharu Merupakan Kaiju yang sama dengan Kaiju humanoid yang menyerang Kikoru di arena pengujian Hanya saja mereka berdua pun tampak sangat terkejut setelah mengetahui kalau Kaiju humanoid itu dapat berubah wujud menjadi seperti manusia Kemudian Sin pun secara random tiba-tiba saja memperlihatkan seorang pengendara mobil yang saat itu sedang menegur seseorang karena sudah menghalangi laju mobilnya Yang dimana sosok itu ternyata si Kaiju humanoid yang sedang menyamar guys Hingga akhirnya Kaiju itu pun menghabisi pengemudi mobil tersebut Lalu tidak lama kemudian sambil mengemudikan mobil Kaiju humanoid itu juga tampak sudah merubah identitasnya atau dengan kata lain sudah mendapatkan tubuh yang baru Hanya saja dari sebuah berita di radio Kaiju itu pun menyadari kalau dirinya saat ini sedang menjadi target netralisasi jangka panjang Dan diberikan kodename Kaiju nomor 9 oleh pasukan pertahanan Dan setelah mendapatkan informasi itu Kaiju nomor 9 pun menyimpulkan kalau dia tidak boleh bertindak gegabah hingga dirinya terbiasa dengan tubuh barunya itu Kemudian Sin memperlihatkan Ichikawa yang saat ini baru saja terbangun Dan melihat senpainya itu berada di hadapannya Ichikawa pun tampak merasa lega Namun walaupun begitu Ichikawa tampak kecewa dengan dirinya sendiri Karena lagi-lagi Kafka membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkannya Hingga akhirnya sebuah kejadian konyol pun kembali terjadi Ketika Ichikawa mengucapkan terima kasih pada senpainya itu Namun dia tidak menyadari Kalau Iharu juga sedang mendengarkan percakapan mereka karena berada di ruangan yang sama Hingga akhirnya Kikoro pun berhasil meyakinkan Iharu dan menjelaskan Kalau maksud dari perkataan Ichikawa itu Karena Kafka sudah berhasil menemukan inti dari para yoju yang sangat membantu dalam pertempuran Yang dimana Iharu pun juga tampak percaya dengan perkataan itu Namun di sisi lain Iharu tampak terkesima dengan tindakan heroika iju yang baru saja menyelamatkannya itu Dan mendengar hal tersebut Kafka pun tampak tersipu malu Oke skip beberapa hari kemudian mereka berdua pun akhirnya kembali dari ruang perawatan Namun tiba-tiba saja saat itu Ichikawa dan Iharu pun tampak terperangan Karena ternyata saat ini rekan-rekannya itu tampak sedang merayakan kesembuhan mereka berdua Atau dengan kata lain rekan-rekannya itu menunggu perayaan misi pertama hingga mereka berdua benar-benar sembuh guys Hanya saja hal mengejutkan pun terjadi Setelah mereka tahu kalau daging yang disajikan dalam perayaan itu bukan lagi daging kelas A3, A4 ataupun A5 Melainkan daging wagyu A6 yang bahkan saat itu Kafka pun tidak menyangka kalau daging A6 itu benar-benar ada guys Yang dimana perayaan itu ternyata disponsori oleh Haruichi Setelah Kafka memintanya untuk menyediakan makanan enak untuk rekan-rekannya Hanya saja saat itu Kafka belum mengetahui kalau Haruichi ternyata merupakan tuan muda dari perusahaan produsen senjata anti-kaiju terbesar di Jepang Yaitu perusahaan Izumo Teknologi Yang bahkan menurut Kikoru Kekayaan keluarganya sendiri kalah jauh dibandingkan kekayaan dari keluarga Izumo guys Sehingga cerita wakil Kapten Hosina pun akhirnya memulai perayaan Ya pada awalnya perayaan itu pun berjalan dengan sangat menyenangkan Hingga akhirnya satu persatu keributan pun mulai terjadi di tengah perayaan Namun anehnya dalam sekejap keributan itu pun berhenti Dan saat ini semuanya tampak saling berdiskusi tentang misi pertama yang mereka baru saja jalani Lalu tidak lama kemudian keributan itu pun kembali terjadi guys Melihat kejadian itu Ichikawa pun cukup terkejut Namun beda halnya dengan wakil Kapten Hosina yang tertawa melihat kejadian tersebut Begitupun Okonogi yang menjelaskan kalau peristiwa yang baru saja terjadi itu merupakan sebuah ritual setiap tahun Oke next Beberapa saat kemudian Hosina pun meminta semua pasukan baru untuk tenang Karena sebentar lagi dia akan memberikan sebuah kabar baru Yang ternyata kabar baru itu adalah kabar baik untuk Kafka Karena saat ini dia akan dipromosikan untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan di divisi ketiga Hosina mengaku kalau dia sangat terkesan dengan tindakan Kafka saat berhasil menemukan kelemahan Kaiju dalam misi sebelumnya Singkat cerita keesokan harinya terlihat Mina meresmikan pengangkatan Kafka sebagai seorang petugas pertahanan Hanya saja saat Kafka pamit untuk segera pergi Tiba-tiba saja Mina berpesan kepada Kafka Apabila Kafka ingin mendampinginya maka menurutnya perjalanannya itu masih sangatlah panjang Dan mendengar hal itu Kafka pun menyadari Kalau ternyata Mina juga masih ingat dengan janjinya dulu yang pernah mereka sepakati Lalu di akhir perbincangan itu Mina pun memberitahu Kafka kalau saat ini dirinya harus pergi ke markas pusat Untuk membicarakan masalah tentang Kaiju nomor 8 dan Kaiju nomor 9 Sedangkan Kafka sendiri harus mengurus prosedur selanjutnya yang akan Mina serahkan pada Hosina Yang dimana Mina juga memberitahu Kafka Kalau Hosinalah yang merekomendasikan dirinya sehingga Mina meminta Kafka untuk tidak mengecewakannya Oke next Singkat cerita malam hari pun tiba Dan akhirnya saat itu Kafka pun memutuskan untuk menghentikan kegiatan belajarnya Karena dia tidak ingin lagi menarik perhatian wakil komandan Hosina Namun saat dia akan kembali ke kamar Tanpa sengaja Kafka melihat lampu ruang latihan yang saat itu masih menyala Dan saat akan mematikannya Kafka pun cukup terkejut ketika dia melihat Hosina yang saat itu masih saja berlatih Yang dimana dari gerakannya itu Kafka pun menyadari Kalau saat ini Hosina bukan melakukan latihan biasa Melainkan dia sedang mengkaji ulang pertarungan dengan Kafka sebelumnya Hingga akhirnya Kafka pun terperang Setelah membayangkan kalau gerakan wakil kapten Hosina saat ini dapat menebas leher kaijunya dengan tekniknya itu Tidak lama kemudian Hosina pun menyadari kedatangan Kafka Kemudian dia pun mengakui kalau saat ini dirinya sedang menyusun strategi untuk melawan kaiju nomor delapan Karena menurutnya di pertemuan mereka selanjutnya itu Dirinya akan benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga untuk memastikan menghancurkan kaiju tersebut bersamaan dengan intinya Hosina juga menambahkan Mau itu kaiju nomor delapan ataupun kaiju nomor sembilan Dua-duanya memiliki kekuatan yang sangat dasyat Sehingga dia pun menyimpulkan kalau petugas biasa tidak akan sanggup untuk melawan mereka berdua Oleh karena itu menurutnya kedua kaiju itu harus dihadapi oleh dirinya seorang diri Tidak lama setelah itu Kafka pun memberikan hormat pada wakil kapten Hosina Dan dia juga berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk pasukan pertahanan Ya walaupun awalnya Hosina terlihat cukup kesal dengan perkataan Kafka itu Namun di dalam lubuk hatinya Hosina mengakui kalau dirinya masih menaruh 1% ekspektasinya itu kepada Kafka Lalu kemudian Hosina pun meminta Kafka untuk segera beristirahat guys Namun tiba-tiba saja scene pun beralih ke atas langit Dan tanpa diduga saat itu diperlihatkan kaiju hymenoid bersama puluhan kaiju bertipe wyvern Yang tampak akan segera menyerang markas pasukan pertahanan di pangkalan Tachikawa guys Oke next episode 9 Di awal scene ini diperlihatkan Kafka yang ternyata tidak pergi beristirahat sesuai arahan Hosina Melainkan sedang nongkrong di atas balkon guys Namun ketika dia akan pergi Tiba-tiba saja Kafka melihat beberapa serangan berbentuk bola api yang jatuh dari atas langit Sedangkan di tempat lain menyadari ada sesuatu yang tidak beres Wakil kapten Hosina pun bertanya pada Okonogi di ruang kendali Kemudian Hosina pun terperang setelah mengetahui kalau saat ini muncul puluhan kaiju dari atas langit Yang sedang menyerang pangkalan Tachikawa guys Hingga akhirnya wakil kapten Hosina pun mengambil alih komandan karena saat ini Mina sedang tidak berada di markas Hosina juga memerintahkan agar seluruh pasukan memancing para kaiju itu ke tempat latihan Dan tidak membiarkan mereka keluar dari pangkalan Sedangkan saat ini terlihat Kafka masih mengawasi para kaiju itu dari atas balkon Dan mengetahui para kaiju yang menyerang kali ini adalah kaiju bertipe wyvern Kafka pun menyadari kalau ada sesuatu hal yang janggal lalu kemudian dia pun memberikan laporan tersebut pada wakil kapten Hosina Kafka mengatakan kalau kaiju bertipe wyvern biasanya selalu beraksi seorang diri Namun beda halnya dengan penyerangan kali ini yang muncul secara berkelompok Setelah mendengar hal itu Hosina pun menyimpulkan Kalau dalam penyerangan kali ini para kaiju wyvern itu dipimpin oleh pemimpin yang kuat Lalu tiba-tiba saja muncullah kaiju hymenoid lain yang saat ini sedang mendekatinya Sedangkan di ruang operasi Okonogi pun akhirnya berhasil mengidentifikasi kekuatan kaiju hymenoid yang saat ini sedang berhadapan dengan Hosina Namun saat itu Okonogi kembali terkejut setelah mengetahui kalau kaiju hymenoid itu memiliki level kekuatan 8,3 Yang artinya kaiju tersebut sudah masuk ke dalam level daikaiju Di sisi lain kaiju itu pun tiba-tiba saja bertanya pada Hosina Apakah dirinya merupakan prajurit terkuat yang berada di pangkalan ini Dan setelah Hosina mengakui kalau dirinya lah yang terkuat Akhirnya kaiju itu pun menyerang guys Namun untungnya saat itu Hosina berhasil menghindari serangan tersebut Hingga akhirnya pertarungan antara mereka berdua pun akhirnya dimulai guys Sedangkan di tempat lain Tampak Ikaruga dan para pasukannya saat ini sedang menembaki para kaiju Namun sayangnya serangan mereka tidak dapat melukai kaiju tersebut guys Malah sebaliknya para kaiju bertipe wyvern itu berhasil membuat Ikaruga dan pasukannya cukup kesulitan Beberapa saat kemudian Kafka pun memberi laporan pada Ikaruga Kafka meminta agar Ikaruga menyerang bagian punggung dari para kaiju itu Karena menurutnya hanya ada sedikit pelindung yang berada di bagian punggung kaiju tersebut Begitupun dengan inti yang dia prediksi juga berada di bagian punggung Setelah mendengar laporan itu Ikaruga pun membagi pasukannya menjadi dua kelompok Satu kelompok untuk menarik perhatian kaiju Sedangkan kelompok lainnya bertugas menyerang punggung kaiju Dan saat ini tampak Haruichi dan Aoi yang juga akan segera menyerang salah satu wyvern Yang dimana Aoi sendiri mengajukan diri untuk memancing kaiju tersebut Sedangkan Haruichi menyerang bagian punggungnya Namun sayangnya kombinasi mereka berdua pun gagal karena tiba-tiba saja Munculah wyvern lain yang mengganggu kombinasi mereka guys Sementara di tempat lain Kafka yang sedang berlari pun akhirnya mendengar banyak laporan Tentang kegagalan para pasukan ketika akan menyerang punggung dari para kaiju tersebut Karena tanpa diduga para wyvern juga bekerja sama untuk saling melindungi guys Namun di tengah keputus asaan mereka itu Tiba-tiba saja Kikoru pun beraksi Dan menumbangkan salah satu wyvern itu dengan kekuatannya Kemudian Sin pun memperlihatkan beberapa hari sebelumnya Ketika Kikoru dipercaya oleh Mina dan Hosina untuk mendapatkan senjata khususnya Yang seharusnya dimiliki oleh pasukan berpangkat kapten saja Saat itu Kikoru dipercaya mendapatkan kekuatan tempur tingkat 3 Karena menurut Mina Saat ini kekuatan kaiju berbeda dari sebelumnya Sehingga mereka memilih Kikoru untuk menjadi kekuatan tempur ketiga setelah kapten dan wakil kapten Namun ternyata tidak hanya Kikoru guys Saat itu dengan peluru bekunya Ichikawa pun berhasil menjatuhkan salah satu wyvern Lalu ketika gerakan wyvern itu terhenti Sinomiya berhasil menghabisinya dengan sangat mudah Kemudian dengan angkuh Kikoru pun mengizinkan Ichikawa untuk melindunginya Sehingga saat ini Mereka berdua akan segera bergerilia dan mengganggu formasi musuh Sedangkan di tempat lain saat ini terlihat wakil kapten Hosina masih bertarung satu lawan satu Melawan si kaiju himnoid sebelumnya Dan di tengah pertempuran itu Hosina pun menyadari kalau kaiju himnoid yang sedang dia lawan saat ini bukan hanya kuat Tapi dia juga tampaknya sangat menikmati pertempuran Hingga akhirnya Hosina meminta Okonogi untuk membuka pintu nomor tiga Lalu setelah terbuka Dengan cerdiknya dia pun menggiring kaiju himnoid itu kesana guys Yang dimana tujuan Hosina melakukan hal itu Karena menurutnya saat ini dia tidak perlu khawatir lagi melukai petugas lain Meski mengeluarkan kekuatan penuhnya ketika bertempur di tempat latihan Sedangkan di tempat lain terlihat seorang prajurit wanita yang saat ini tampak akan segera dihabisi oleh salah satu wyvern Melihat kejadian itu Kafka pun menyadari kalau dia tidak akan sempat untuk menyelamatkannya Sehingga saat itu Kafka terpaksa menggunakan kekuatan transformasi parsialnya guys Namun saat wyvern itu akan kembali menyerang Tiba-tiba saja Kikoru pun muncul sambil menebasnya Dan tidak hanya Kikoru Saat itu Ichikawa pun muncul sambil berpesan kepada Kafka Kalau dirinya tidak boleh bertindak gegabah Dan juga mempercayai kemampuan dari rekan-rekannya yang lain Begitupun Kikoru Yang meminta Kafka dan Minase untuk segera pergi dan menolong para korban terluka lainnya guys Lalu tidak lama kemudian beberapa tim lainnya pun akhirnya datang membantu Begitupun para senior yang saat ini sedang tidak bertugas Dan karena kedatangan mereka itu Para pasukan akhirnya mulai mengendalikan situasi Begitupun Kafka yang saat ini sangat bersemangat menyelamatkan para prajurit yang sedang terluka guys Oke next Sin pun kembali memperlihatkan Hosina dan Kaiju Himenoid yang saat ini akan saling berduel Dan dalam pertarungan itu terlihat Hosina berhasil menebas Kaiju Himenoid tersebut beberapa kali Hingga terluka sangat parah Hanya saja tanpa diduga Kaiju itu dapat beregenerasi dengan sangat cepat Lalu beberapa saat kemudian pertarungan itu pun kembali dilanjutkan Namun lagi-lagi Dalam pertarungan itu Hosina kembali berhasil melukai Kaiju tersebut Hingga intinya mulai terlihat Dan dengan teknik nomor 6 bernama Tebasan Okta Hosina pun akhirnya berhasil mengalahkannya Namun sayangnya kemenangannya itu ternyata hanya sementara Karena saat ini terlihat Kaiju tersebut mulai kembali bertransformasi Dan secara mengejutkan kekuatan yang dikeluarkan Kaiju itu pun mulai terdeteksi kembali Namun saat ini Okonogi pun terlihat sangat terkejut Karena kekuatan yang dia keluarkan meningkat cukup signifikan yaitu 9.0 guys Udah hampir mendekati kekuatan bertarungnya Kaiju nomor 8 si Kafka Oke next episode 10 Saat ini terlihat Kaiju Himenoid itu sudah berhasil bertransformasi Dan bentuknya pun jauh lebih besar dari sebelumnya Yang dimana menurut Okonogi Dengan bentuk Kaiju sebesar itu tidak mungkin wakil Kapten Hosina dapat menghadapinya seorang diri Sedangkan di tempat lain Kafka tampak memegangi kepalanya Dan saat ini dia pun menyadari Kalau di tempat lain wakil Kapten Hosina sedang menghadapi situasi yang sangat buruk Hingga akhirnya Kafka pun pergi menyusul ke sana Begitupun dengan Hosina yang saat ini terlihat sedang berduel dengan Kaiju Himenoid Raksasa tersebut guys Namun sayangnya Walaupun Hosina sudah berkali-kali menebasnya Dia menyadari kalau pedangnya itu tidak bisa melukainya sama sekali Dan menurutnya itulah alasan kenapa dia sangat membenci Kaiju Raksasa Dan di tengah pertarungan itu Tiba-tiba saja Hosina pun mendapatkan sebuah peringatan kalau saat ini setelan tempurnya itu sudah mencapai limit guys Kemudian keadaan pun menjadi semakin berbahaya Ketika para Wyvern melakukan serangan meledakan diri yang membuat Hosina menjadi semakin terpojok Namun bukan Hosina namanya apabila menyerah begitu saja Karena saat ini Dia memanfaatkan asap dari ledakan itu untuk menyelinap ke arah reruntuhan dan melakukan serangan kejutan Hanya saja sayangnya serangannya itu kembali gagal guys Melihat kejadian itu awalnya Okonogi pun sangat khawatir dengan keadaan Hosina Namun tiba-tiba saja Hosina pun mengangkat jari telunjuknya sebagai tanda kalau dia masih tetap hidup Lalu sambil berjalan sempoyongan Hosina pun merasa cukup kebingungan dengan situasinya saat ini Namun dia kembali bersemangat setelah Okonogi memberikan kabar tentang situasi pertarungan yang saat ini sudah semakin membaik Dan juga evakuasi warga yang akan segera selesai Dan setelah mendapatkan kabar itu Hosina pun kembali memaksakan dirinya untuk bertarung Walaupun pada akhirnya dia lagi-lagi tumbang setelah para Wyvern itu kembali meledakan diri Oke flashback guys Scene kemudian memperlihatkan Hosina kecil yang saat itu tampak dinasehati oleh ayahnya Saat itu ayahnya meminta agar Hosina mengurungkan niatnya untuk bergabung ke dalam pasukan pertahanan Karena menurutnya tingkat pelepasan Hosina saat menggunakan senapan sangatlah rendah guys Begitupun salah satu atasannya yang meminta agar Hosina segera menyerah dan pensiun Karena menurutnya ilmu pedang Hosina itu sudah tidak cocok dipakai untuk bertarung melawan para kaiju Terlebih lagi selama beberapa tahun terakhir ukuran kaiju menjadi semakin besar Hingga akhirnya suatu hari Mina meminta Hosina untuk datang ke pangkalannya Yang dimana saat itu Hosina pun awalnya cukup skeptis kepada Mina Karena dia yakin Mina pasti meminta dirinya untuk menyerah seperti yang lainnya Namun ternyata setelah Mina mengetahui kalau Hosina sangat ahli dalam menggunakan pedang Dia pun meminta Hosina bergabung dalam sekuatnya Karena menurutnya tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan muncul kaiju kecil yang sangat kuat Oke next Saat ini terlihat Hosina yang baru saja terlempar akibat ledakan dari Seek Per Wyvern Hanya saja walaupun dia sudah terluka sangat parah Hosina menolak untuk menyerah Karena menurutnya saat ini Mina sudah mempercayakan markasnya itu kepadanya Dan dengan teknik berpedangnya Hosina pun kembali menebas kaiju himenoid raksasa di hadapannya itu guys Namun sayangnya Hosina akhirnya berhasil tertangkap Yang dimana kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Kafka Dan melihat Hosina dalam keadaan bahaya Tadinya Kafka akan segera bertransformasi ke dalam bentuk kaijunya Yang dimana saat itu Ichikawa pun sempat melarangnya Tapi ternyata tepat sebelum Kafka bertransformasi Mina akhirnya muncul di tengah pertarungan Sedangkan saat ini Mina pun sudah siap untuk kembali menembak Namun sayangnya tembakannya yang kedua ini meleset guys Karena kegagalannya itu Mina pun akhirnya mencari posisi lain Karena posisinya saat ini sudah diketahui oleh para kaiju Sementara di ruang operasi Okonogi memberikan laporan kepada Mina Kalau inti dari kaiju raksasa itu berada di dekat vertebrata pada bagian punggung Yang dimana Mina sendiri saat ini sudah kembali dalam posisi siap menembak Sedangkan di tempat lain Hosina yang menyadari kalau Mina akan segera menembak Akhirnya berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan pergerakan kaiju raksasa Yang saat ini sedang dihadapi Hanya saja sekeras apapun dia berusaha Sayangnya tebasan Hosina masih belum cukup dalam untuk melukainya guys Tapi di momen itu Tiba-tiba saja Kikoru pun muncul dan menyerang kaiju raksasa itu dengan senjata barunya Namun ternyata serangan Kikoru juga belum dapat melukainya Hingga akhirnya Hosina pun membuat sebuah rencana Dan meminta Kikoru kembali menyerang kaiju tersebut ketika nanti kulit kerasnya itu terbelah oleh tebasannya Dan bener aja guys Rencana Hosina itu pun akhirnya berhasil Dan momen itu pun jelas tidak disiasiakan oleh Mina Alhasil tembakannya itu berhasil membuka inti dari kaiju tersebut Hanya saja ketika Mina akan kembali menembak Tiba-tiba saja dia pun diserang oleh para Wyvern Tapi untungnya sekuat divisi 3 yang lain akhirnya datang membantu Begitupun Hosina yang lagi-lagi harus berhadapan dengan sang kaiju raksasa Karena dia tidak ingin membiarkannya untuk beregenerasi Walaupun saat itu tubuhnya sudah sangat sulit untuk digerakkan guys Namun akhirnya usahanya itu tidak sia-sia Karena saat ini Mina kembali berhasil menembak kaiju itu dengan kekuatan penuhnya Dan saat ini Kafka pun sangat terharu Setelah melihat sepak terjang Mina bersama rekan-rekannya yang lain yang sudah berjuang habis-habisan Hanya saja momen bahagia mereka itu pun sirna Karena saat ini di atas langit para Wyvern yang tersisa bergabung untuk membentuk sebuah bom Yujuraksasa Yang dimana Okonogi pun menyebutkan Kalau ledakan bom itu setara dengan 20 ribu ton TNT Alias setara dengan bom nuklir guys Melihat kejadian itu Mina yang sangat panik meminta seluruh pasukan untuk segera mundur Namun beda halnya dengan Hosina yang menyadari kalau semuanya itu sudah terlambat Dan di momen itu tiba-tiba saja Kafka berlari seorang diri Yang dimana kejadian itu pun membuat terkejut semua orang yang melihatnya Begitupun Hosina yang tampak ingin menghentikannya Namun saat itu dia pun menyadari Kalau saat ini Kafka berlari dengan sangat cepat Dan menurutnya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan tempur sebesar 1% saja Lalu ketika Kafka berubah seutuhnya Okonogi pun melaporkan kalau saat ini kaiju nomor 8 tiba-tiba saja muncul di markas pusat Dengan kekuatan sebesar 9.8 guys Yang dimana saat itu wakil kapten Hosina pun terperangas sejadi-jadinya Dia pun berkata di dalam hati Kalau pada awalnya dia juga sebenarnya sudah mencurigai Kafka Namun karena Hosina tertarik pada kepribadian Kafka secara perlahan kecurigaannya itu akhirnya sirna Begitupun juga dengan Kafka karena di dalam hatinya Kafka juga tampak meminta maaf pada wakil kapten Hosina Karena menurutnya saat ini dia tidak bisa berdiam diri ketika semuanya sudah berjuang sekuat tenaga Lalu dengan kekuatan kaijunya itu dia pun meloncat dan meninju bom raksasa itu ke atas langit guys Namun sayangnya walaupun sudah bertindak heroik Kafka pun mengerti kalau dia sudah bertindak ke gabah dan saat ini dia pun hanya bisa pasrah guys Lalu tidak lama kemudian Mina dan beberapa anggota sekuat divisi 3 tampak akan segera menangkap Kafka Oke episode 11 Saat ini terlihat para petinggi pasukan pertahanan tampak sedang berdiskusi tentang kaiju nomor 8 yang baru saja tertangkap Yang dimana mereka menganggap kalau Kafka merupakan seekor kaiju yang sedang menyusup guys Dan tuduhan itu pun terjadi bukan tanpa alasan Karena tidak lama ini pasukan pertahanan baru saja mendapatkan info mengejutkan Tentang seorang kaiju yang dapat berubah wujud menjadi seorang manusia Lalu tidak lama kemudian salah satu dari petinggi pun menyarankan untuk mengadakan pers Hanya saja ide itu pun ditolak mentah-mentah guys Karena ternyata baru-baru ini beberapa negara sudah mulai melakukan transplantasi jaringan kaiju pada manusia Dan hal itu bisa jadi bumerang apabila Biro Netralisasi Jepang dicurigai menjadi salah satu yang melakukan uji coba tersebut Begitupun salah satu petinggi yang menyarankan agar kaiju nomor 8 dijadikan bahan senjata Dan petinggi lainnya juga menyarankan agar kaiju nomor 8 dijadikan senjata biologis Namun untungnya Shinomiya Isao yang tidak lain adalah ayahnya Kikoru yang juga merupakan seorang direktur jenderal Saat ini dia belum ingin mengambil keputusan apapun guys Melainkan memerintah skuad divisi 3 untuk segera mengamankan kaiju nomor 8 ke markas pusat Oke next Saat ini terlihat Kafka yang sedang diamankan sambil diawasi oleh para peneliti Yang dimana saat itu Kafka pun tampak berkeringat dingin Setelah menyadari perkataan Kikoru sebelumnya Tentang dirinya yang saat ini bisa saja dijadikan bahan untuk membuat senjata khusus guys Namun tidak lama kemudian muncullah Mina dan Hosina yang tampak akan segera memindahkan Kafka Dan di momen itu Kafka juga ingin sekali meminta maaf dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Hosina Hanya saja karena saat ini mereka sedang diawasi Hosina pun dengan angkuh meminta Kafka untuk tidak berbicara Dan saat akan digelandang masuk ke dalam mobil pengawalan Kafka juga menyadari kalau saat ini dirinya sedang diawasi oleh rekan-rekannya yang lain Hanya saja karena Kafka merasa sudah mengkhianati rekan-rekannya itu Akhirnya dia pun tidak berani untuk menatap wajah mereka Tapi tiba-tiba saja Ichikawa keluar dari barisan dan berpesan pada Kafka Kalau dia sangat yakin Kafka pasti akan segera kembali guys Tidak lama setelah pintu mobil pengawalan tertutup Mina pun berkata pada Kafka kalau dia akan menghukum Ichikawa karena sudah berbicara tanpa izin Yang dimana Mina juga mengaku kalau dia sempat terkejut ketika melihat wujud Kaiju Kafka Namun menurutnya saat Kafka berlari tanpa ragu untuk menyelamatkan semua orang Dia pun menyadari kalau Kafka adalah orang yang sama seperti yang dia kenali Lalu kemudian Mina juga berpesan apabila Kafka berhasil membuktikan dirinya adalah manusia Kemungkinan besar Kafka masih bisa terselamatkan Oleh karena itu saat ini dia juga sedang berusaha mengumpulkan berbagai laporan sebagai bukti Mina juga menambahkan kalau Kafka tidak perlu khawatir karena menurutnya dalam skuad divisi 3 Tidak ada satupun yang menganggap Kafka sebagai seorang musuh Mendengar hal itu Kafka pun akhirnya menangis Dan bertanya pada Mina apakah dirinya masih bisa bertarung di sisi Mina Lalu sambil tersenyum Mina pun berkata pada Kafka kalau dia akan terus menunggunya Beberapa saat kemudian kejadian menarik pun kembali terjadi Ketika Hosina memerintahkan seluruh peleton untuk memberikan hormat ketika mobil pengawalan pergi Dan tindakan Hosina itu jelas ditegur oleh atasannya yang bernama Itama Keiji Yang juga merupakan seorang wakil direktur guys Karena menurutnya sebuah hal yang memalukan bagi pasukan pertahanan memberikan hormat pada seorang Kaiju Namun saat itu Hosina berkilah Kalau dia baru saja memberikan penghormatan pada kapten mereka yaitu Kapten Ashiro Mina Oke next Scene kemudian beralih pada markas pusat yang bernama Pangkalan Arya Kerinkai Just info pangkalan ini merupakan markas terbesar dari pasukan pertahanan Sekaligus markas dari divisi pertama yang terletak di Tokyo Dan tidak hanya itu Pangkalan ini juga merupakan tempat dimana Direktur Jenderal Shinomiya Isao beroperasi guys Dan di pangkalan ini juga Diperlihatkan Kafka yang saat ini sedang diamankan secara ekstra Dan dikurung di sebuah tempat yang dilapisi dengan pintu baja berlapis guys Oke time skip beberapa hari kemudian Diperlihatkan Reno dan kawan-kawan yang saat ini masih tampak murung karena kejadian sebelumnya Begitupun Mina yang tiba-tiba saja meminta Okonogi untuk menyusun laporan tentang Kafka Yang akan dia berikan kepada para atasan di markas pusat Sedangkan di tempat lain Diperlihatkan Hosina dan Ikaruga yang saat ini juga sedang membahas Kafka di tengah reruntuhan Yang dimana Hosina pun berkata pada Ikaruga kalau Kafka haruslah kembali Karena menurutnya Kafka sudah meremehkan dirinya saat pertarungan terjadi Oleh karena itu dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya ketika bertarung dengan Kafka di lain waktu Oke next Scene kemudian memperlihatkan Kikoru yang saat ini sedang mendatangi kantor direktur jeneral Yang tidak lain adalah kantor ayahnya sendiri guys Yang dimana maksud kedatangannya itu adalah untuk meminta ayahnya meringankan hukuman kepada Kafka Karena menurutnya nyawanya itu pernah diselamatkan oleh Kafka Hanya saja Isao tampak menolak permintaan anaknya itu Dan memperlihatkan hasil ronsen tubuh Kafka pada Kikoru Yang dimana ternyata terdapat inti kaiju pada dada bagian kiri Kafka guys Lalu setelah menunjukkan bukti itu pada anaknya Isao pun berkata kalau Kafka bukanlah seorang manusia melainkan seekor kaiju Begitupun mendiang ibunya Kikoru yang juga tewas karena serangan kaiju Namun sebelum keluar dari ruangan itu Kikoru pun berkata pada ayahnya itu kalau dirinya sangat mempercayai Kafka walau apapun masalahnya Oke next Saat ini terlihat empat sekawan yang tampak sedang dipanggil ke kantornya oleh Kapten Ashiro Mina Yang dimana Mina pun menjelaskan kalau mereka berempat akan segera dipindahkan ke divisi lain Karena menurutnya saat ini pangkalan Tachikawa sudah luluh lantah Sehingga para atasan menilai kalau pangkalannya itu sudah tidak layak dijadikan sebagai tempat latihan bagi para anggota baru Begitupun para daikaiju yang saat ini bisa saja kembali menyerang di lokasi yang berbeda Sehingga para atasan setuju untuk mendidik para angkatan terbaik dari setiap divisi sebagai persiapan menangani serangan itu guys Namun mendengar hal itu Harwichi pun menyadari Kalau keputusan yang dibuat oleh para petinggi bertujuan untuk memisahkan para petugas yang cukup dekat dengan Kafka Dan hal itu pun sengaja dilakukan agar para petinggi dapat melakukan pengawasan secara ekstra kepada mereka semua Ya walaupun Nina juga sudah menjelaskan kalau rencana itu memang sudah diatur sejak lama Hanya saja Iharu Aoi dan Harwichi tampak keberatan dengan keputusan tersebut Tapi beda halnya dengan Ichikawa Yang menyetujui keputusan itu tanpa membanta sedikit pun Yang dimana keputusan Ichikawa itu jelas membuat ketiga temannya cukup terkejut guys Beberapa saat kemudian Harwichi tanpa sengaja mendengarkan pembicaraan Aoi dengan seseorang di telepon Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mengobrol di atas balkon guys Yang dimana ternyata Aoi baru saja menghubungi koneksinya yang tidak lain adalah mantan pemimpin pasukan bela diri Jepang Untuk melobi hukuman yang akan diterima oleh Kafka Ya si Aoi ini ternyata juga bukan kaleng-kaleng guys Oke next Sin pun kembali beralih kepada Kafka Yang saat ini tampak sedang didatangi oleh Direktur Shinomiya Isao dan beberapa pasukannya Begitupun dengan Kikoru yang ternyata juga ikut mengawasi dari kejauhan bersama dengan kedua petinggi lainnya Lalu tidak lama kemudian Isao pun meminta agar para pengawas membuka perangkat pengurungan pada Kafka Karena menurutnya apabila benar Kafka merupakan seekor daikaiju Maka alat seperti itu tidak akan dapat menghentikannya Hanya saja tidak lama setelah dibebaskan Tadinya Kafka ingin mengajak Direktur Isao untuk saling berbicara Namun tanpa diduga Direktur Isao malah menembaki Kafka dengan tembakan beruntun guys Dan tidak berhenti sampai di sana Beberapa saat kemudian Direktur Isao juga mencabik perut Kafka dengan menggunakan jarinya Lalu kemudian darah Kafka itu pun dia berikan pada salah satu prajuritnya untuk dijadikan sampel Di sisi lain Kafka yang kesal karena Isao berkali-kali memanggil namanya dengan sebutan Kaiju nomor 8 Akhirnya berkata dengan lantang kalau namanya itu adalah Hibino Kafka Dan dirinya bukanlah seekor monster Namun bukannya mendengarkan perkataan Kafka Direktur Isao malah mengaktifkan senjata andalannya guys Yaitu senjata yang dibuat menggunakan tubuh Kaiju nomor 2 Atau sering juga disebut dengan sebutan weapon nomor 2 Lalu kemudian sebuah gelombang elektromagnetik berbentuk cengkeraman Kaiju tiba-tiba saja menyerang Kafka Melihat kejadian itu dua petinggi lain yang saat ini sedang bersama Kikoru pun tampak sangat kagum dengan kekuatan Isao Karena ternyata dulunya Isao juga mendapatkan gelar sebagai yang terkuat di dalam pasukan pertahanan guys Lalu beberapa saat kemudian Direktur Isao pun kembali menyerang Kafka yang saat ini hampir bertransformasi seutuhnya Dalam pertarungan itu Kafka pun akhirnya menyadari aura Daikaiju dari tubuh Direktur Isao Begitupun sang wakil Direktur yang tiba-tiba saja menjelaskan pada Kikoru Kalau dulu pada tahun 1972 muncullah Daikaiju yang memiliki daya hancur overpower Dan juga berhasil menghancurkan seluruh kota Sapporo Dan sosok itu tidak lain adalah Kaiju nomor 2 yang saat ini sudah dirancang menjadi seragam maupun sarung tangan yang dipakai oleh ayahnya Kemudian Sin pun kembali memperlihatkan Isao yang saat ini berhasil menghajar Kafka Hanya saja karena saking dasyatnya Kafka pun bahkan tidak menyadari kalau saat ini kedua kakinya sudah tiada Yang dimana kejadian itu pun membuatnya tidak bisa lagi untuk menghindar guys Namun di luar dugaan Kafka pun berhasil menahan serangan itu walaupun harus menggunakan transformasi penuhnya Hanya saja saat itu Kikoru menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada Kafka Yang dimana ternyata saat ini Kafka memang kehilangan kendali atas tubuh kaijunya itu guys Oke guys berhubung episode terakhirnya belum rilis Jadi ditunggu aja episode 12nya minggu depan nanti gue taruh linknya di atas guys By the way gue juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Ketemu lagi di video gue selanjutnya Ciao